Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menyerang? Menyerang, apa gunanya membesarkanmu? Apakah kamu masih ingin hidup? Ao Seng meraung dari samping. Namun, para pejuang itu tidak mengikuti perintahnya dan terus bertarung. Beberapa dari mereka menyembuhkan dirinya sendiri, sementara yang lain pulih. Tidak ada yang memperhatikan perintah Ao Seng. Saat ini, Luo Ping tiba-tiba bergerak. Siluetnya berkedip-kedip, dan dia menghilang dari tempatnya berdiri. Siluetnya meluas hingga ke depan Raja Ao Seng sebelum berhenti. Dia dengan lembut mengarahkan jarinya ke tubuh Ao Seng dan menyegel seluruh kekuatannya. Kemudian, dia meraih Ao Seng dan melemparkannya ke depan Zhong Yuanhao dan yang lainnya. Awasi dia, kita masih membutuhkan identitasnya untuk meninggalkan negara bangga besar. Kamu bisa menghajarnya, tapi kamu tidak bisa membunuhnya. Luo Ping berkata dengan dingin. Zhong Yuanhao dan yang lainnya hanya bereaksi saat ini karena gerakan Luo Ping terlalu cepat. Mereka bahkan tidak sempat melihatnya, tetapi mereka sudah menyadari ada bayangan tambahan di depan mereka. Wajah Ao Seng penuh dengan keterkejutan. Dia hanya merasakan bayangan hitam muncul di depannya. Dia segera kehilangan seluruh kekuatannya dan terlempar ke depan para raja. Ayo, cepat selamatkan aku. Cepat. Ao Seng mau tidak mau berteriak. Tindakannya sebelumnya telah membuat marah para raja ini. Sekarang setelah dia menjadi tahanan, dia tidak dapat membayangkan bagaimana dia akan disiksa. Dia hanya bisa memohon bantuan. Para pejuang bangsa bangga besar yang menyembuhkan diri mereka sendiri juga terkejut dengan kecepatan Luo Ping. Sekarang setelah mereka mendengar teriakan minta tolong sang raja, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak maju. Karena raja telah ditangkap dan jatuh ke tangan pihak lain, dengan kekuatan mereka, mereka masih tidak dapat mengalahkan pemuda di depan mereka. Mengapa mereka harus menambah jumlah korban? Mereka telah mengetahui bahwa selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi pihak lain, pemuda tersebut tidak akan mengambil inisiatif untuk menangani mereka. Deng-deng-deng-deng. Saat ini, sekelompok tentara lain masuk dari pintu masuk perbendaharaan negara. Namun kekuatan mereka relatif lemah. Mereka semua adalah prajurit biasa. Hanya beberapa jenderal yang sedikit lebih kuat. Ketika para prajurit ini memasuki perbendaharaan negara, mereka melihat sekeliling dan tidak melihat sosok Raja Aoseng. Mereka langsung curiga. Di tempat kejadian, mereka hanya dapat melihat bahwa prajurit tingkat tinggi mereka semua berkumpul dan pulih secara serius. Tak jauh dari situ, para raja dari berbagai negara berada dalam lingkaran sambil meninju dan menendang sesuatu. Namun, karena lingkarannya terlalu rapat, mustahil untuk melihat dengan jelas. Samar-samar mereka hanya bisa mendengar gelombang ratapan. Tuan, dimanakah raja sekarang? Di antara para prajurit yang baru saja masuk, seorang jenderal pada tahap awal berjalan di depan para prajurit penyembuh dan bertanya dengan hormat. Seniman bela diri tingkat tinggi ini hanya menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Mereka hanya menunjuk ke depan. Jenderal melihat ke arah jari tersebut dan melihat bahwa itu adalah arah lingkaran raja. Dia merasa sedikit bingung. Namun, dia tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu dan langsung berteriak. Ah, kamu tidak ingin hidup. Berhenti, atau aku akan membunuhmu tanpa ampun. Jenderal itu mencabut pedangnya dan memerintahkan tentara di belakangnya untuk bergegas maju dan menyelamatkan Kaisar Aosen. Oh, bunuh tanpa ampun. Bagaimana, apakah seperti ini? Sebuah suara terdengar di telinganya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia menemukan wajah tampan di depannya. Dia kaget dan ingin mundur. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Baru kemudian dia bereaksi dan bersiap untuk menikam pihak lain dengan pedangnya. Namun, saat dia mengangkat pedangnya, pihak lain mengulurkan tangan dan merebutnya. Kemudian, wajah tampan di depannya perlahan menjauh. Sosok berotot muncul sepenuhnya di hadapannya. Seorang pria muda, pada saat ini, sedang memegang pedang di tangannya. Dia perlahan mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke tenggorokan Sang Jenderal. Ia berhenti ketika jaraknya kurang dari setengah inci dari tenggorokan. Jenderal tidak bisa bergerak, menghadapi pedang yang diarahkan ke tenggorokannya, dahinya dipenuhi keringat. Dengan sangat enggan, dia buang air kecil di tanah. Berhenti, pahlawan muda. Jika ada yang ingin kau katakan, kita bisa membicarakannya. Jangan impulsif. Jenderal lain mencoba membujuknya. Dia takut pemuda itu menjadi impulsif dan membunuh temannya. Saya tidak impulsif. Andalah yang terlalu impulsif. Anda belum melihat situasinya dengan jelas dan Anda sudah berteriak tentang perkelahian dan pembunuhan. Lihat, bagaimana situasi di sana. Luoping tersenyum tipis dan memberi isyarat agar para prajurit melihat ke depan. Pada saat itu, berbagai raja telah menghentikan pengepungan mereka dan berpencar, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Seorang lelaki tua berkepala babi dan otak babi tergeletak di tanah. Dia melihat mereka dengan dagunya di tanah. Samar-samar orang bisa melihat bahwa wajah lelaki tua itu sangat familiar. Se, se, raja, apakah itu kamu? Seorang jenderal mungkin bertanya. Eh, kamu, bagaimana menurutmu? Cepat, cepat, selamatkan aku, cepat. Al-sen menjawab dengan lemah. Dia sudah benar-benar kehilangan sikapnya yang mengesankan sebelumnya. Ketika sang jenderal mendengar hal itu, dia hendak memberikan perintah untuk menyelamatkan rakyat. Tanpa diduga, dia dihentikan oleh sebuah suara. Tunggu, tidak perlu menyelamatkan mereka. Semuanya bubar dan biarkan orang-orang ini pergi. Salah satu kultifator tingkat tinggi yang sedang menyembuhkan, seorang lelaki tua puncak Marsial Lord, berbicara. Saat ini, dia adalah orang dengan kekuatan tertinggi, jadi kata-katanya sangat berbobot. Tetapi, tuanku, raja masih di tangan mereka. Jenderal itu ragu-ragu. Dia tidak berani untuk tidak menyelamatkan nyawa raja. Jika tidak, ketika kesalahan datang, dia tidak akan mampu memikul tanggung jawab itu. Tidak apa-apa, jika raja menyalahkan kita setelahnya, aku akan menanggungnya. Kalian semua, bubar. Sebenarnya, puncak Marsial Lord tidak mengatakan setengah kalimat. Itu karena mereka tidak tahu apakah akan ada akibatnya. Sebelumnya, mereka telah dengan jelas mendengar kesepakatan antara Luoping dan berbagai raja. Selama Luoping membantu mereka meninggalkan tempat itu dengan selamat, mereka akan bersatu dan menghancurkan kerajaan bangga besar. Pada saat itu, kerajaan tersebut bukan lagi sebuah kerajaan. Raja tidak lagi menjadi raja. Hukuman apa yang perlu dibicarakan? Terlebih lagi, bahkan jika mereka membunuh raja-raja saat ini, setelah penerus mereka naik tahta, mereka akan tetap bersatu dan menghancurkan kerajaan bangga besar. Singkatnya, melihat situasi saat ini, kehancuran kerajaan bangga besar tidak bisa dihindari. Karena itu, lebih baik biarkan mereka pergi dan tidak melakukan pengorbanan yang tidak perlu karena pengorbanan sebelumnya sudah cukup. Setelah mendengar itu, barulah para jenderal membubarkan diri dan membuka jalan. Ketika Luoping melihat itu, dia berjalan keluar dengan angkuh. Para raja pun segera mengikuti di belakangnya dan mengawal Ao Seng. Adapun petugas yang tersisa, mereka berjalan ke perbendaharaan dan pergi dengan peti di masing-masing tangan. Sedangkan untuk kultifator yang lebih kuat, mereka membawa dua peti di masing-masing tangan. Dalam sekejap, peti-peti yang semula tertatar api semuanya diambil, seolah-olah tidak pernah ada di sana sejak awal. Di pintu masuk perbendaharaan, ada banyak tentara. Mereka hampir mengepung seluruh perbendaharaan, dan mereka semua memasang busur dan anak panah saat mengarah ke pintu masuk perbendaharaan. Tetapi ketika mereka melihat bahwa orang yang keluar pertama kali adalah seorang lelaki tua berkepala babi, mereka semua terkejut. Mereka merasa dia sangat familiar, dan ketika mereka melihat bahwa itu adalah Ao Seng, mereka semua meletakkan senjata di tangan mereka. Luo Ping tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar, jadi dia mendorong Ao Seng ke depan. Meski tidak takut dengan anak panah, ia tidak memiliki hobi dia niaya tanpa alasan. Dengan cara ini, meski mereka bertemu banyak tentara di sepanjang jalan bersama Ao Seng, tidak ada satupun dari mereka yang berani bertindak gegabuh. Mereka keluar dari ibu kota kerajaan negara Ao Besar. Setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran, mereka masih belum rileks. Sebaliknya, mereka mempercepat perjalanan, berharap bisa kembali ke barak secepatnya. Hanya dengan bersatu kembali dengan tentara barulah mereka benar-benar aman. Meskipun ibu kota kekaisaran sedang gempar, berita tersebut tidak menyebar ke luar negara bagian. Bahkan jika berita itu menyebar, belum tentu lebih cepat daripada mereka meninggalkan ibu kota kekaisaran. Setelah melakukan perjalanan siang dan malam selama lebih dari sepuluh hari, mereka akhirnya sampai di perbatasan negara Gritao. Semua orang diam-diam menghela nafas lega. Meski dalam perjalanannya berbagai negara tidak menginterogasi mereka dengan cermat, namun pemeriksaan rutin tak terhindarkan. Untungnya, mereka tertipu oleh mereka dan dengan lancar sampai di sini. Ayo kita percepat, saya yakin dalam dua hari, kita akan bisa kembali menjadi tentara. Hong Tai berkata dengan penuh semangat. Meski kali ini mereka hampir kehilangan nyawa, namun setidaknya mereka tidak dalam bahaya. Apalagi mereka memperoleh emas batangan yang begitu banyak. Nilai emas batangan ini bisa dikatakan tak terukur. Meskipun negara Feng Yuan memperoleh sepertiga batangan emas, sisa harta karun cukup untuk mereka bagi. Terlebih lagi, dengan kekuatan negara Jinsui dan negara siang, mereka pasti akan mendapatkan hasil maksimal. Benar, setelah bersatu kembali dengan tentara, kami akan langsung memberikan perintah untuk meratakan bangsa ao besar. Hahaha. Raja Negeri Wu, Jichen, tertawa gembira. Sebelumnya, ao Seng hampir saja bunuh diri. Jika bukan karena penyelamatan Luoping, dia takut dia tidak akan selamat. Sekarang dia bisa membalas penghinaannya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Kalian semua akan mati dengan mengenaskan. Raja ini mengutuk kalian semua. Negara kalian akan hancur dan keluarga kalian akan dimusnahkan. Ao Seng masih memasang ekspresi tak henti-hentinya di wajahnya. Kamu ah, jangan keras kepala lagi. Sebentar lagi kamu akan bisa menikmati sisa hidupmu. Adapun bagaimana menikmatinya, kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Raja Zhonglai pun bercanda. Semua orang tertawa, hanya wajah ao Seng yang muram. Dua hari kemudian, di perbatasan negara besar ao dan negara Fengyuan, para prajurit dari berbagai negara yang telah menunggu lebih dari sebulan akhirnya melihat sosok raja mereka. Namun, seorang lelaki tua berwajah babi sangat menarik perhatian dan menarik perhatian mereka dari jauh. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan bahwa itu adalah Raja Bangsa Ao Besar, Ao Seng. Semua orang bingung. Di belakang para raja, masing-masing pelayan membawa beberapa kotak dan mengikuti dari dekat. Mereka berjalan ke tengah medan perang dan meletakkan semua kotak di tanah. Setelah para raja kembali ke kemah masing-masing, para pelayan memberitahu mereka tentang situasi di sepanjang jalan. Mendengar hal tersebut, para prajurit dari berbagai negara terkejut. Pada saat yang sama, nama Luoping diketahui sepenuhnya oleh mereka. Bukan hanya karena kekuatan Luoping, tetapi juga karena anak muda seperti itu. Ketika dia muncul, dia tidak hanya menyelamatkan negara Feng Yuan dari krisis, dia juga membantu negara lain menemukan harta karun tersebut. Pada akhirnya, dia bahkan mendorong negara Gritao ke jalan buntu. Pemikiran yang begitu teliti, kebijaksanaan yang luar biasa, ketenangan dan pengendalian situasi, bagaimana anak laki-laki biasa bisa melakukannya. Saat ini, tentara dari berbagai negara benar-benar mengingat nama Luoping. Meskipun terjadi perang antara berbagai negara dan negara Feng Yuan, hal itu tidak mempengaruhi penyebaran nama Luoping di antara mereka. Bagaimanapun, di benua Hong Tian, kekuatan dihormati. Semua orang memuja yang kuat, tidak peduli apakah itu kekuatan bela diri, kecerdasan, atau strategi militer, selama masyarakat yakin, mereka akan dihormati. Terlebih lagi, Luoping masih sangat muda, namun dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan seorang raja bela diri. Selain itu, ia memiliki kebijaksanaan untuk menyelamatkan dan menghancurkan suatu negara, yang membuat para prajurit semakin memujanya. Meski tidak sebatas memujanya dan memujanya seperti dewa, mereka masih bisa menerimanya dengan sepenuh hati. Tidak hanya para prajurit ini, ketika mereka kembali, warga dari berbagai negara juga satu demi satu mengetahui nama Luoping. Mereka semua tahu bahwa seorang anak laki-laki yang luar biasa telah muncul di negeri Feng Yuan. Anak laki-laki itu penuh kasih sayang dan benar. Mengabaikan hidup dan mati, dia dengan berani menyerbu ke Medan Perang Perbatasan. Dalam pertempuran yang kacau itu, dia dengan berani menyelamatkan teman-temannya. Setelah itu, dia bahkan mengungkapkan berita tentang harta karun tersebut, mendorong bangsa Ao besar ke dalam jurang maut. Di perbendaharaan negara besar Ao, dia sendirian bertarung melawan ratusan ahli dan menyelamatkan nyawa raja negara Wu. Setelah itu, dia terus menyelamatkan raja lainnya. Dia bisa dikatakan sebagai teladan kesatria dan kebenaran. Di tahun-tahun berikutnya, warga berbagai negara, setiap kali mereka mendidik anak-anaknya, akan menanamkan perbuatan heroik Luoping berulang kali, berharap mereka bisa terinspirasi dan tumbuh menjadi pemuda menjanjikan seperti dia. 92. Pada saat ini, Luoping masih belum tahu bahwa namanya akan tersebar di jalanan dan gang enam negara untuk waktu yang sangat lama, dan orang-orang akan berebut dia. Dia sekarang dalam perjalanan kembali ke pemerintah daerah. Begitu dia meninggalkan perbatasan negara bangga besar, Luoping berpisah dari Zhong Yuanhao dan raja lainnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan di perbatasan, jadi dia tidak perlu pergi ke sana. Terlebih lagi, negara bagian Siang dan negara bagian Jinsui telah memimpin dalam menyetujui persyaratannya. Ia juga percaya bahwa sebagai penguasa suatu negara, ia tidak akan mengingkari perkataannya dan melakukan apapun yang dapat mengingkari janjinya. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, meskipun dia pergi ke sana, akan sulit baginya untuk melawan puluhan juta tentara dari berbagai negara. Dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan bersiap untuk kembali ke pemerintah daerah untuk menemui kerabatnya yang sudah tiga tahun tidak dia temui. Semua raja bersyukur, terutama raja negara Wu, yang hampir menitikkan air mata. Dia memegang tangan Luoping erat-erat dan berjalan sejauh dua mil sebelum dengan enggan kembali. Luoping menggunakan gerakan tubuhnya untuk bergerak maju dengan cepat di jalan terbuka. Mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya, dia tidak bisa tidak berterima kasih kepada gurunya, Immortal King Siu, atas pengajarannya yang telaten dan pandangan ke depan. Mengingat setiap hal kecil yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, Luoping perlahan-lahan menjadi mabuk. Dia menikmatinya dengan hati-hati. Rasanya seperti sepanci anggur tua, manis dan pahit. Hanya setelah mencicipinya barulah orang tahu. Adapun proses pembuatan anggur, itu bukanlah sesuatu yang diketahui orang luar. Tiga tahun yang lalu, setelah semua meridian dan lubang di tubuhnya terbuka, dia mulai berkultivasi dengan serius sesuai dengan instruksi, teknik konvergensi roh kayu hijau. Teknik konvergensi roh kayu hijau, terutama menyerapki roh kayu di sekitarnya. Ini juga alasan mengapa Immortal King Siu kembali dan menyembunyikan gua, mengubahnya menjadi bunga dan pohon yang tak terhitung jumlahnya, dan membentuk formasi. Itu semua untuk membantu Luoping berkultivasi. Di bawah budidaya Luoping, sejumlah besar energi roh kayu mengalir melalui celah di gua dan perlahan mengalir ke sisinya. Kemudian, ia memasuki tubuhnya melalui meridian dan lubangnya. Roh kayu virus tampak transparan saat melewati pakaian Luoping dan bersentuhan dengan kulitnya. Kemudian, ia memasuki tubuhnya melalui meridian dan lubangnya. Jejak ki spiritual mengalir bebas di meridian dan lubangnya. Setelah beberapa saat, ki spiritual kayu berkumpul di satu tempat dan berhenti dengan mantap di pusar Luoping. Pada awalnya, kecepatan aliran energi spiritual kayu sangat lambat. Namun, seiring dengan kemajuan kultivasi Luoping, dia secara bertahap menjadi lebih mahir dalam hal itu dan kecepatan aliran energi spiritual kayu mulai meningkat. Kecepatannya hampir dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Setelah kecepatan masuknya energi spiritual meningkat, energi itu tidak lagi memasuki meridiannya satu per satu. Sebaliknya, itu berkumpul dan mengebor ke dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan. Namun, beruntungnya semua meridian dan lubangnya telah terbuka. 365 lubang di tubuhnya terbuka sepenuhnya. Seperti binatang buas yang kelaparan, mereka dengan gila-gilaan melahap energi spiritual yang masuk. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah empat jam, Luoping secara bertahap berhenti berkultivasi dan perlahan membuka matanya. Saat ini, dia sebenarnya merasa sangat nyaman. Tubuhnya penuh energi. Anggota tubuhnya fleksibel, pikirannya jernih, dan dia merasa segar. Bagaimana itu? Apakah kultivasi Anda berjalan lancar? Pada saat ini, suara, Immortal King Siu, terdengar di telinganya. Guru, saya tidak tahu seberapa efektif kultivasi saya. Saya hanya merasakan adaki yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui meridian dan lubang saya dan memasuki pusar. Semuanya terakumulasi di sana. Kecepatan kamu menyerap energi spiritual sangat cepat. Ini sebanding dengan kecepatan orang lain menyerap energi spiritual beberapa kali. Dengan cara ini, kemajuan kultivasi kamu juga akan meningkat. Relatif lebih cepat dibandingkan yang lain. Untungnya, saya memiliki pandangan ke depan untuk membentuk formasi pengumpulan roh, di luar untuk mengumpulkan semua energi spiritual kayu dalam jarak beberapa ratus mil. Jika tidak, itu tidak akan cukup untuk budidaya Anda. King Siu Abadi, menganalisis. Dia sangat puas dengan budidaya Luoping. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan seorang kultivator yang telah membuka semua meridian dan lubang di tubuhnya. Saya juga memiliki metode kultivasi yang saya temukan di reruntuhan, Istana Suci Yuan Yi. Namun, itu tidak lagi berguna bagi saya. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Saya harap Anda dapat mengolahnya dengan baik. Dengan itu, dia melemparkan sebuah buku baru ke tangannya. Luoping membaliknya dengan gembira. Metode kultivasi yang diberikan tuannya jelas tidak biasa. Terlebih lagi, ditemukan di Istana Suci Yuan Yi. Tiga elemen dalam satu teknik ilahi. Guru, nama metode budidaya ini sangat panjang. Apakah itu kuat? Luoping bertanya dengan mata berbinar. Saya tidak yakin, cara penanaman dari metode penanaman ini sangat istimewa. Saya belum pernah bersentuhan dengannya sebelumnya. Namun, cara penanaman di Istana Suci jelas tidak biasa. Seharusnya tidak ada masalah. Metode kultivasi awalnya terukir pada slip giok. Saya tahu Anda tidak dapat membuka slip giok tersebut, jadi saya mencetak semuanya di buku untuk memudahkan kultivasi Anda. Momong-momong, saya perhatikan kekuatan mental Anda sangat kuat. Apakah Anda sudah membudidayakannya secara khusus? Dulu, sebelum saya mulai berkultivasi, seorang teman saya memberitahu saya bahwa kekuatan mental saya jauh melebihi orang biasa. Kemudian, ketika saya sedang berkultivasi metode budidaya pemurnian tubuh, saya juga dengan sengaja mengkultivasi kekuatan mental saya. Jadi sekarang, itu seharusnya baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu, saya akan mengajari Anda serangkaian metode kultivasi untuk meningkatkan kekuatan mental Anda. Saya jamin Anda akan mampu memadatkan semangat dalam waktu satu tahun. Pada indera rohmu untuk menjelajahi sekelilingmu, menyerang dan bertahan, memeriksa slip giok, del. Terima kasih Tuan. Luoping mengucapkan terima kasih padanya. Dia merasa dikelilingi oleh kebahagiaan. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Setelah Immortal King Siu, melafalkan metode kultivasi untuk meningkatkan kekuatan mental, dia memberikan waktu bagi Luoping untuk menghafalkannya secara perlahan. Setelah beberapa saat, Luoping menghafalnya sepenuhnya. Dia merasa itu tidak terlalu sulit untuk dipahami. Dia hanya bisa menunggu sampai dia mulai berkultivasi. Jika dia tidak memahaminya, belum terlambat untuk bertanya kepada Tuan-Nya. Yah, aku sudah mengajarimu semua yang bisa aku ajarkan padamu. Untuk jangka waktu berikutnya, kamu akan berkultivasi dengan baik di sini. Jangan malas. Jika kamu malas, aku akan segera mengetahuinya. Saya akan pergi ke gua lain dan berkultivasi dengan hati-hati selama jangka waktu tertentu. Ya Tuan. Setelah Luoping menjawab, dia melihat Tuannya berubah menjadi pita, terbang keluar gua dan berbelot ke sisi lain. Setelah meninggalkan gua, dia sendirian. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain berkultivasi. Namun, setelah diombang-ambingkan sekian lama, dia benar-benar lelah. Dia tidak peduli dengan peringatan Tuannya. Dia berbaring di tanah dan tertidur. Hanya dengan tidur yang cukup dia bisa menjadi lebih energi dan menjamin kesehatannya. Hanya dengan begitu dia dapat memiliki energi yang cukup untuk menghadapi kesulitan budidaya yang akan datang. Suara tidur sangat memekatkan telinga di gua yang sunyi. Tidak jauh dari situ, di gua lain, Taoise King Siu, sekali lagi berubah menjadi kondisi roh primordialnya. Sebuah manik hijau melayang di udara. Berat, tidurmu sangat nyenyak. Di permukaan manik, wajahnya bersinar dan menghilang. Dia memarahi sambil tersenyum dan kemudian kembali diam. Luoping tidur sepanjang hari. Ketika dia bangun, dia menemukan ada cahaya di dalam gua. Karena penasaran, Luoping berjalan ke tempat yang ada cahaya. Dia terkejut. Ternyata setelah, Immortal King Siu, menyembunyikan seluruh gua di bawah tanah, gua tersebut telah kembali ke tampilan aslinya. Itu sebenarnya terletak di sebelah tebing. Luoping menjulurkan kepalanya dan melihat. Dia hampir bisa melihat awan putih di luar. Di bawahnya ada jurang maut. Dia teringat apa yang dikatakan tuannya sebelumnya. Setelah melompat dari tebing, dia melewati lapisan ruang untuk mencapai domain fana. Sekarang, dia mengerti. Dimanapun dia berada, selama dia bisa berkultivasi dengan sukses, dia akan sangat bahagia. Kembali ke gua, dia mengeluarkan, tiga elemen dalam satu formula ilahi, dan mulai berkultivasi dengan serius. Menurut metode penanaman formula ilahi, langkah pertama adalah menariki ke dalam tubuh. Itu dibagi menjadi tiga jalur. Setelah Luoping duduk bersila, dia diam-diam mengembangkan formula ilahi. Setelah beberapa saat, ki spiritual langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya. Warnanya putih dan bercampur dengan beberapa warna lainnya. Segala jenis ki spiritual langit dan bumi berkumpul di sekelilingnya. Ketika bersentuhan dengan tubuhnya, ia langsung masuk melalui meridian dan lubangnya. Namun, setelah memasuki meridian dan lubangnya, tidak seperti sebelumnya ketika dia mengolah, seni penyaluran roh kayu hijau. Pada akhirnya, semuanya berkumpul di Laut Ki Pusar. Sebaliknya, ia terbagi menjadi tiga jalur dan berenang ketiga lokasi berbeda. Pusar bagian atas terletak di meridian yintang otak, juga dikenal sebagai Istana Niwan. Itu terletak di sepanjang du meridian, tempat roh disimpan. Bagi seorang yang mengembangkan diri, otak adalah tempat munculnya semangat. Sekali menerima serangan yang serius, jiwa akan rusak dan akan sangat sulit untuk pulih. Sama seperti, King Siu Abadi. Pusar tengah terletak di meridian Tan Zong Dada, juga dikenal sebagai Jiang Gong. Letaknya di tengah garis yang menghubungkan kedua payudara. Itu adalah tempat di mana Ki berkumpul. Pusar bagian bawah terletak satu setengah inci di bawah pusar. Itu adalah tempat di mana roh disimpan. Semua orang yang membudidayakan diri saat ini mengolah pusar bagian bawah. Mereka mengumpulkan semua Ki spiritual langit dan bumi dari dunia luar ke dalam pusar bagian bawah. Kemudian, mereka akan terus meningkatkan budidayanya. Namun, metode kultifasi Luoping saat ini benar-benar berbeda dari metode kultifasi para kultifator mandiri. Setelah Ki spiritual langit dan bumi memasuki tubuhnya, secara otomatis terbagi menjadi tiga jalur dan berenang ke pusar atas, tengah, dan bawah. Ia tidak berkumpul di pusar bagian bawah saja. Karena Luoping tidak pernah berhubungan dengan metode kultifasi dari para kultifator mandiri, dia tidak memahami metode kultifasi dari para kultifator mandiri. Oleh karena itu, dia tidak menganggapnya aneh sama sekali. Sebaliknya, ia menerima begitu saja bahwa cara budidayanya harus seperti ini. King Siu yang abadi seharusnya melihat isi dari metode budidaya. Adapun mengapa dia masih mengizinkan Luoping berkultifasi, tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, itu tidak akan merugikannya. Tiga jam kemudian, pusar Luoping atas, tengah, dan bawah telah mengumpulkan ki spiritual langit dan bumi dalam jumlah besar. Meskipun kecepatan dia menyerap ki spiritual sangat cepat, ki spiritual itu berbentuk gas. Setelah memasuki pusar, otomatis berkumpul dengan rapat. Oleh karena itu, volumenya tidak terlalu besar. Selain itu, beberapa ki spiritual langit dan bumi tetap berada di meridian Luoping. Mengalir bolak-balik, terus-menerus mencuci meridian dan meridiannya. Berulang kali, ia membersihkan dan membersihkan penghalang. Tempat manapun yang tidak mulus perlahan-lahan dihaluskan. Setelah menyelesaikan kultifasinya, Luoping perlahan membuka matanya. Dia merasa tubuhnya penuh kekuatan. Tanpa disadari, tingkat kultifasinya telah meningkat lagi dan dia telah mencapai tahap awal tingkat Master Beladiri. Aku naik level lagi begitu cepat. Tahap awal tingkat Master Beladiri. Bukankah itu berarti tubuh saya telah menghasilkan kisejati dan kekuatan internal? Apakah itu berarti saya dapat mengembangkan metode pengembangan kekuatan internal? 93. Tingkat Master Beladiri berhubungan dengan kekuatan batin dari alam tubuh Fana tingkat 9. Seniman Beladiri di dunia ini secara otomatis akan menghasilkan truki di dantiannya. Munculnya truki menunjukkan bahwa seniman Beladiri akan memiliki kekuatan batin. Mereka akan mampu mengembangkan mantra kekuatan batin, mengedarkan kekuatan batin mereka untuk menyembuhkan luka, dan mengembangkan seni Beladiri khusus. Singkatnya, ada banyak manfaatnya. Setelah memiliki kekuatan internal, kekuatan keseluruhan seorang kultifator akan mengalami peningkatan kualitatif. Mereka tidak hanya akan menggunakan kekerasan, tetapi mereka juga akan meminjam kekuatan-kekuatan internal. Menggunakan kekuatan internal untuk melukai musuh akan melukai organ dalam mereka. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa diobati hanya dengan pengobatan luar. Setelah terluka oleh kekuatan internal, seseorang harus mengembangkan teknik kekuatan batin untuk menyembuhkan. Jika ringan, akan lebih baik dalam beberapa jam. Kalau berat, akan sulit sembuh selama beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Itu akan meninggalkan cedera permanen. Kecuali seseorang dapat menemukan ramuan dan pil berharga yang khusus mengobati luka dalam, barulah ada kemungkinan pemulihan total. Atau dengan kata lain, jika seseorang menemukan teknik kekuatan batin yang unggul dan mengembangkannya, melalui pemberian nutrisi secara perlahan pada teknik kekuatan batin, organ dalam seseorang akan dapat disembuhkan selangkah demi selangkah. Metode terakhir adalah seorang martial lord atau lebih tinggi akan mengedarkan truki ke dalam tubuh orang yang terluka dan menyembuhkan organ dalam mereka, sehingga menyebabkan mereka sembuh secara bertahap. Namun, dengan metode itu, kecuali teman dekat atau anggota keluarga, tidak akan ada orang yang bisa menyembuhkan mereka tanpa alasan sama sekali karena mentransfer energi sejati menghabiskan banyak kekuatan batin. Diperlukan waktu kultivasi yang lama untuk pulih, dan mungkin saja kekuatan seseorang akan rusak parah. Meskipun martial lord telah membuka konsepsi dan meridian pemerintahan mereka dan dapat bersirkulasi tanpa henti dan menghasilkan energi sejati, tidak ada seorang pun yang mau menyianyikannya begitu saja. Luoping perlahan memasukkan kesadarannya ke dalam tubuhnya. Setelah sedikit persepsi, dia benar-benar menemukan keberadaan truki. Di dalam anggota tubuh, tulang, daging, dan tendonnya, ada jejak gas tak berwarna yang perlahan keluar. Jumlahnya sangat kecil, dan jika tidak diamati dengan cermat, mereka tidak akan dapat menemukannya. Setelah gas tak berwarna dihasilkan, ia tidak tinggal diam di tempatnya. Itu mengikuti meridian di seluruh tubuhnya dan perlahan mengalir menuju pusar di Istana Merah. Luoping merasakan aliran truki dan langsung menjadi curiga. Menurut apa yang dia ketahui, setelah seorang kultifator menghasilkan ki sejati di tubuhnya, secara bertahap akan mengalir ke laut ki pusar dan berkumpul di sana. Ketika jumlah truki meningkat, kekuatan kultifator juga akan meningkat. Namun, ki-nya tidak mengalir ke lautan ki pusar, melainkan ke Istana Merah Pusar. Ki spiritual yang mengalir ke dalam tubuhnya dan ki spiritual langit dan bumi yang diserapnya saat ia berkultifasi, masing-masing menempati tempat dengan damai, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Namun, jumlah ki roh langit dan bumi yang diserap lebih banyak daripada jumlah ki sejati, dan warnanya juga putih dengan campuran warna lain, sehingga sangat mudah untuk membedakan keduanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sangat berbeda dari yang lain? Terlepas dari apakah itu catatan dari buku seni bela diri kuno atau perkenalan kakek dan yang lainnya, sepertinya situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah ada yang tidak beres? Khawatir, Luo Ping segera membenamkan kesadarannya ke dalam lautan energi navel dan mengamatinya dengan cermat. Jika dia tidak melihat, dia tidak akan tahu, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Pada saat ini, ada ki sejati, yang mengalir ke tubuhnya dari pusar. Namun, ki sejati ini relatif lebih kental, seperti pasta. Mengikuti aliran, ki sejati, ke sumbernya, ia menemukan bahwa, ki sejati, ini sepenuhnya dihasilkan dari ginjal. Tidak mungkin, ini berbeda lagi. Bukankah organ dalam harus berada di alam sirkulasi kecil untuk menghasilkan ki yang sebenarnya? Hanya dengan begitu ki yang sebenarnya dapat bersirkulasi tanpa henti di dalam tubuh. Mengapa baru diproduksi sekarang? Ginjal adalah tempat penyimpanan saripati dan sumber kehidupan. Tumbuh kembang seseorang semuanya bergantung pada fungsi ginjal. Oleh karena itu, ki sejati, yang dihasilkan oleh ginjal haruslah merupakan saripati yang diperoleh. Karena itu adalah saripati yang dihasilkan oleh ginjal, sebut saja, sari kehidupan. Meskipun saya tidak tahu mengapa itu diproduksi tanpa alasan, karena muncul bersamaan dengan ki yang sebenarnya, seharusnya tidak ada efek apapun. Saya kira saya hanya akan mengetahui efeknya seiring kemajuan kultifasi saya. Dalam kebingungannya, Luoping memberi nama baru pada, ki sejati, yang lebih tebal di pusar, esensi kehidupan. Esensi kehidupan, berasal dari ginjal dan berkumpul di lautan ki. Itu adalah esensi yang diperoleh, sumber kehidupan. Pusar bagian bawah, yang seharusnya mengumpulkan ki sejati, kini ditempati oleh, esensi kehidupan. Pusar di Istana Merah, yang pada dasarnya belum pernah terjadi sebelumnya, kini mengumpulkan ki sejati dari anggota tubuh, tulang, daging, dan tendon. Luoping benar-benar bingung. Meskipun, esensi kehidupan, di laut ki kental, jumlahnya terbatas dan volumenya tidak terlalu besar. Itu menempati sudut dan tidak bersentuhan dengan ki spiritual langit dan bumi yang diserap Luoping dari dunia luar. Suasananya juga damai. Selama tidak ada yang salah dengan tubuhku, tidak apa-apa. Jika ada yang salah dengan tubuhku, aku akan bertanya pada guru. Guru sedang mengasingkan diri sekarang, aku tidak boleh mengganggunya. Setelah memeriksa pusar bagian bawah dan tengah, Luoping tentu saja tidak akan melupakan pusar bagian atas yang paling penting. Sekali lagi, dia perlahan mengalihkan perhatiannya ke titik aku puntur yintang di otaknya, tempat Istana Pil Lumpur berada. Tidak ada yang istimewa dari posisi dan tian atas miliknya. Warnanya masih kuning dan berkabut, dipenuhi Lautan Lumpur kuning tak berbatas. Lautan Lumpur sangat tenang. Tidak ada ombak besar atau ombak yang bergejolak. Kadang-kadang, gelombang naik ke udara dan kemudian jatuh kembali ke Lautan Lumpur. Lautan Lumpur ini adalah Laut Kesadaran Luoping. Itu membawa seluruh kekuatan mentalnya dan menyerapki spiritual langit dan bumi yang dia serap. Lautan kesadaran rata-rata orang seukuran danau, atau paling banyak seukuran sungai. Sangat sedikit orang yang memiliki Lautan Kesadaran sebesar lautan seperti milik Luoping. Sebelumnya, Luoping telah memeriksa kondisi Lautan Kesadarannya. Pada saat itu, ukurannya belum sebesar dan sejelas sekarang. Meski masih kuning dan kabur, kejernihannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Sekarang, samar-samar dia bisa melihat situasi di dalam. Dikatakan bahwa selama seseorang terus menerus memurnikan dan mengubah Lautan Lumpur kuning menjadi laut yang jernih dan murni, seseorang akan dapat memperoleh manfaat yang tidak terduga. Namun, saya belum pernah mendengar ada orang di benua Hong Tian yang dapat memperolehnya. Lakukanlah, bukankah ini terlalu sulit? Ide Luoping tidak salah. Untuk memurnikan Lautan Lumpur yang berlumpur tersebut hingga menjadi murni tanpa kotoran, tidak hanya membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan kekuatan mental seorang kultifator yang sangat kuat dan mampu menahan rasa sakit saat pemurnian. Ini karena pemurnian Lautan Kesadaran tidak sesederhana yang dibayangkan. Untuk itu seseorang harus melalui penyiksaan yang sangat menyakitkan. Misalnya, terakhir kali, ketika Luoping sedang menyempurnakan tubuhnya di lembah ujung asap, dia juga menyempurnakan kekuatan mentalnya pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, ketika Luoping sedang memurnikan Lautan Kesadarannya, dia merasakan suhu tinggi di atas Lautan Kesadarannya, memanggang Lautan Kesadarannya. Butuh waktu sehari semalam penuh agar semua air menguap menjadi gas dan naik ke udara, hanya menyisakan Lumpur dan Lumpur. Setelah air dan Lumpur terpisah, nyala api segera muncul di bawah dan mengkalsinasi Lumpur. Di bawah suhu nyala api yang sangat tinggi, semua Lumpur dan Lumpur terbakar habis setelah dua hari. Ini bukanlah akhir. Setelah itu, Kilat menyambar dan Guntur bergemuruh di atas Lautan Kesadarannya, terus-menerus menyambar gas. Setelah itu, hujan deras turun dari langit. Semua gas berubah menjadi hujan dan jatuh kembali, memenuhi Lautan Kesadaran sekali lagi. Ini berlanjut selama satu hari lagi sebelum pemurnian selesai. Meskipun Lautan Kesadaran yang dimurnikan masih sangat berlumpur, namun telah diencarkan dan dimurnikan setidaknya sepersepuluhnya. Meskipun suhu tinggi, nyala api, kilat, dan Guntur selama proses pemurnian semuanya hanyalah ilusi, dia masih bisa merasakan keberadaannya. Rasa sakit seperti itu jauh lebih tak tertahankan daripada rasa sakit fisik. Bagaimanapun, Lautan Kesadaran terletak di otak, dan otak adalah tempat yang paling penting. Invasi apapun sulit untuk ditanggung, apalagi telah berlangsung selama beberapa hari. Namun, jika dia ingin mendapatkan kekuatan, dia tidak boleh takut akan rasa sakit. Meskipun hanya ada sedikit orang yang melakukan kontak dengan pengembangan kekuatan mental, selama dia bertahan sampai akhir, Luoping percaya bahwa dia pasti akan mampu memukau dunia. Oh iya, bukankah guru mengajariku serangkaian teknik pengembangan kekuatan mental? Sekaranglah waktunya untuk mencobanya. Setelah mengambil keputusan, Luoping diam-diam melafalkan teknik yang diajarkan gurunya dan perlahan mulai mengembangkan kekuatan mentalnya. Sementara Luoping fokus pada budidaya, di bagian utara benua Hongtian, selain kekacauan antara enam negara, sebuah peristiwa besar juga terjadi di negara asal angin. Dan penggagas peristiwa besar ini sebenarnya adalah Luoping. Dengan munculnya abisal token, yang kuat harus dibunuh. Dengan munculnya abisal token, dunia seni bela diri akan berubah. Tidak lama setelah Luoping memasuki gua untuk bercocok tanam, berita tentang token abisal menyebar ke seluruh dunia seni bela diri negara asal angin. Token abisal adalah token khusus yang berbentuk seperti perisai besi. Warnanya benar-benar hitam dan ada ukiran kata, abisal, di bagian depan dan ukiran bulu di bagian belakang. Selain gagang bulunya yang berwarna putih, sisa tokennya berwarna hitam pekat. Token abisal dikembangkan oleh abisal manor dan digunakan untuk membantu seniman bela diri menyelesaikan perselisihan, menemukan musuh, dan menyelesaikan dendam. Vila Onyx adalah kekuatan nomor satu di dunia seni bela diri saat ini, dan memegang posisi pemimpin aliansi. Kapanpun ada masalah besar di dunia seni bela diri yang sulit dipecahkan, atau seseorang atau sesuatu yang perlu ditemukan, apakah itu dunia bawah atau orang benar, mereka dapat menggunakan kekuatan Vila Onyx untuk memobilisasi kekuatan. Dari seluruh dunia seni bela diri untuk memecahkan masalah bersama-sama. Namun, tidak ada makan siang gratis di dunia. Jika seseorang ingin mendapatkan bantuan dari abisal manor, mereka harus membayar harga tertentu. Adapun berapa harganya, itu sepenuhnya tergantung pada identitas orang yang mengajukan permintaan dan tingkat kesulitan permintaan tersebut. Tuan Rumah akan memutuskan kondisi pertukaran. Setelah token abisal dikeluarkan, pada dasarnya itu adalah misi yang harus diikuti oleh semua seniman bela diri. Ini karena tidak ada yang akan menentang permintaan abisal manor, dan tidak ada yang berani melakukannya. Selanjutnya, setelah menyelesaikan misi, mereka akan dapat memperoleh hadiah dalam jumlah besar dari orang yang mengeluarkan abisal token. Mengapa tidak? Misi yang dikeluarkan oleh abisal token kali ini adalah mencari seorang pemuda. Selain potret, ada dua petunjuk. Pemuda tersebut merupakan peserta, Battle for Champion, dan ditemani oleh seorang gadis berpakaian putih. Selain itu, tidak ada informasi lain. Namun, ketiga petunjuk ini sudah lebih dari cukup. Mengandalkan informan dari berbagai sekte dan marga, tidak sulit menemukan pemuda. 94. Dua tiran yang tersisa dari tiga tiran jahatlah yang mengeluarkan perintah kegelapan. Ketika Luoping melukai, ular api, dan menyelamatkan Bayi Yi, anak tertua dari tiga tiran berencana mengeluarkan perintah kegelapan. Namun, saudara laki-laki kedua masih ragu-ragu. Kemudian, setelah ular api dibawa kembali, dia meninggal tidak lama kemudian. Hal ini menyebabkan kedua bersaudara itu sangat berduka. Tanpa ragu sedikitpun, mereka langsung pergi ke Black Neter Villa dan membayar harga yang mahal sebagai imbalan agar pihak lain mengeluarkan perintah. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Luoping akan mengikuti Zhong Yuan Hao dan yang lainnya ke gudang harta karun dan tinggal di sana untuk berkultivasi selama tiga tahun. Ini berarti mereka harus menanggung kebencian selama tiga tahun lagi. Namun, meskipun Luoping tidak muncul, identitasnya masih diselidiki. Identitasnya sebagai tuan muda daerah Yamen juga dikenal di dunia seni bela diri. Kekuatan Yamen daerah bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diprovokasi oleh beberapa kekuatan di dunia seni bela diri, kecuali jika itu adalah kekuatan tertinggi seperti Villa Gunung Gelap. Namun, bagaimana kekuatan ini bisa menyinggung Yamen daerah bagi seorang remaja? Geng-geng kecil yang tersisa tidak berani memprovokasi Yamen daerah, sehingga mereka hanya bisa menunggu sampai kelinci itu muncul. Mereka telah mengirim orang untuk mengawasi Yamen daerah. Selama Luoping meninggalkan Yamen daerah, mereka akan segera menangkapnya dan mengirimnya ke Villa Gunung Gelap tanpa ada yang menyadarinya. Namun jam tangan ini sudah bertahan selama tiga tahun. Tidak hanya membuat orang-orang yang melihatnya menderita, tapi juga membuat dua tiran lainnya tidak bisa melampiaskan amarahnya. Mereka melampiaskan amarahnya kepada bawahannya sepanjang hari dan benar-benar kehilangan gengsi. Di daerah Yamen, Nyonya tertua, Yang Ying, sedang duduk di kamar tidur. Sambil mencicipi teh terkenal, dia melihat potret di selembar kertas putih di atas meja dan mencibir. Huff, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Kamu akan menghadapi kejaran seluruh dunia seni bela diri. Tidak peduli seberapa bagus keberuntunganmu, kamu akan dikuliti hidup-hidup. Setelah itu, terdengar ledakan tawa yang membuat kulit kepala kesemutan. Luo Ping tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dia sekarang sekali lagi menghadapi rasa sakit karena pemurnian laut spiritualnya. Hanya saja, pemurnian kali ini berbeda dari sebelumnya. Luo Ping berlatih sesuai dengan metode yang diajarkan gurunya. Dia melantunkan mantra itu berulang kali. Pada awalnya, tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah mantra itu tidak ada gunanya. Namun, Luo Ping tidak menyerah. Dia percaya bahwa tuannya tidak akan berbohong padanya, jadi dia terus melantunkan mantra tersebut. Setelah beberapa saat, dia akhirnya merasakan efeknya. Sama seperti menyerap energi spiritual langit dan bumi, Luo Ping saat ini sedang mengembangkan kekuatan spiritualnya, dan partikel yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya. Itu bukanlah gas seperti kiroh langit dan bumi, tetapi partikel yang sangat kecil yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Partikel-partikel ini awalnya mengambang di udara, tetapi sulit ditemukan oleh manusia. Di bawah bimbingan teknik Luo Ping, partikel-partikel itu perlahan berkumpul di sekitar otaknya. Namun, dibandingkan dengan gas, kecepatan pergerakan partikel sangat lambat, jadi pada awalnya, Luo Ping tidak melihat adanya kelainan. Partikel-partikel ini berkumpul di sekitar otak, setelah berhenti beberapa saat, perlahan berpindah ke posisi titik akupuntur yintang, lalu masuk secara tertib. Dari luar, sepertinya ada saluran yang terbuka di antara alis Luo Ping. Partikel-partikel tersuspensi ini seperti manusia kecil, bergerak di sepanjang saluran. Target mereka adalah laut spiritual di dalam pusar. Kecepatan partikelnya sangat lambat. Setelah sekian lama, Luo Ping menyadari bahwa partikel di depannya telah mencapai tepi lautan spiritualnya. Mereka tidak berhenti dan hanya berenang ke lautan lumpur sebelum menghilang. Dibandingkan dengan laut lumpur yang tak berbatas, jumlah partikel ini dapat diabaikan. Begitu mereka menyatu dengan laut lumpur, sulit untuk mendeteksinya. Namun, prinsip banyak butiran pasir membentuk menara, masih dipahami oleh Luo Ping. Dia tidak berhenti berkultivasi karena hal ini, tetapi bekerja lebih keras dan lebih fokus. Partikel-partikelnya semakin terakumulasi, dan otak Luo Ping dikelilingi oleh lapisan tebal. Titik akupuntur yintang miliknya tidak berhenti dan berfungsi sebagai saluran transportasi. Tidak peduli berapa banyak partikel yang mengalir ke laut lumpur, mereka akan larut dan berasimilasi dalam sekejap, menjadi air di laut lumpur dan bukan lumpur. Ini karena semua partikel ini adalah badan energi spiritual yang melayang di dunia luar. Mereka hampir tidak memiliki kotoran dan merupakan sumber energi yang sepenuhnya murni. Oleh karena itu, setelah larut akan menjadi air dan larut di laut lumpur. Selain itu, partikel energi spiritual di dunia luar mengandung lebih banyak energi spiritual daripada laut spiritual di istana pikiran seorang ahli bela diri. Setelah partikel energi di dunia luar meleleh, setetes cairan dengan volume yang sama akan mengandung energi spiritual seratus kali lebih banyak daripada energi spiritual di lautan spiritual. Oleh karena itu, para penggarap diri di domain budidaya akan menyerap partikel energi di sekitarnya melalui budidaya dan mengubah energi spiritual mereka menjadi kesadaran spiritual. Sangat sedikit ahli bela diri di domain vana yang memahami metode penanaman energi spiritual. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak memiliki metode budidaya yang sesuai dengan domain budidaya. Mereka hanya bisa terus memurnikan energi spiritual di laut spiritual mereka dan menjadikannya lebih murni. Hanya dengan begitu energi spiritual mereka secara bertahap menjadi lebih kuat. Itu juga karena selama seorang ahli bela diri di domain vana mengembangkan energi spiritual, kekuatannya akan jauh melampaui lawan pada level yang sama. Hal ini bukan hanya karena kemampuan mereka untuk menahan dan memahami energi spiritual, tetapi juga karena persepsi dan penilaian mereka meningkat pesat. Mereka akan mampu memprediksi pergerakan lawannya dan mengetahui pergerakan lawannya. Mereka akan mampu mempersiapkan pertahanan mereka terlebih dahulu dan membuat mereka lengah. Tentu saja, bahkan jika para ahli bela diri ini pergi ke domain budidaya dan mengembangkan rasa spiritual dari domain budidaya, mereka masih akan lebih kuat dari lawan mereka pada level yang sama setelah memadatkan rasa spiritual mereka. Budidaya Luoping kali ini berlangsung selama dua hari dua malam penuh. Setelah menyerap semua partikel energi spiritual yang berkumpul di sekitar otaknya ke dalam laut spiritualnya, dia perlahan berhenti dan membuka matanya. Setelah berkultivasi selama dua hari dua malam, Luoping benar-benar menyadari bahwa penglihatan dan pendengarannya telah membaik sekali lagi. Sekarang, dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman berada di gua yang gelap ini. Seolah-olah dia berada di luar. Dia bisa dengan jelas mendengar gerakan di luar gua. Menurut perkiraannya, dia bisa mendengar gerakan sekecil apapun dalam jarak 150 meter darinya seperti punggung tangannya. Setelah beberapa saat kegembiraan, Luoping mulai memberikan tugas kultivasi berikut. Sekarang, dia terutama perlu mengembangkan teknik konvergensi roh kayu hijau, teknik tiga elemen dalam satu ilahi, metode penanaman energi spiritual, dan berbagai seni bela diri teknik ilahi cendana dan buku pedoman berharga Chen Yang yang telah dia peroleh sebelumnya. Di antaranya, yang utama adalah sutra hati tenang cerah. Namun, lingkungan di sini sepertinya tidak cocok untuk penanaman sutra hati tenang cerah. Dia hanya bisa mencari bantuan guru spiritual King Siu dan mengandalkan tekniknya yang selalu berubah untuk menciptakan kondisi bagi kultivasinya. Ketika dia berada di lembah ujung asap, dia telah menyelesaikan teknik ilahi cendana tingkat pertama. Dia sudah merasakan perubahan pada tubuhnya dan memahami kehebatan teknik ini. Selain itu, teknik ini sangat mirip dengan metode budidaya sutra hati tenang cerah. Dia bisa mengolahnya bersama. Sutra hati tenang cerah adalah sutra hati neigong yang langka. Walaupun akan mempunyai kekuatan yang luar biasa setelah berhasil mengolahnya, karena cara budidayanya sangat tidak normal dan resiko kegagalannya sangat tinggi, maka sangat sedikit orang yang memilih untuk mengolahnya. Justru karena kekuatan mental Luoping sangat kuat, dan karena dia perlu memperbaiki tubuhnya, dia begitu percaya diri. Kalau tidak, dia akan mempertimbangkannya dengan cermat. Teknik konvergensi roh kayu hijau adalah dasar dari tantra lima elemen. Terus terang, ini adalah untuk meletakkan dasar yang baik untuk budidaya di masa depan. Selain itu, selama pertempuran, ia bisa menyerapki roh kayu di sekitarnya untuk menggantikan kelelahan tubuh. Efeknya sungguh luar biasa. Tiga elemen dalam satu teknik ilahi adalah metode budidaya di reruntuhan istana suci. Secara relatif, itu harus berada pada level tertinggi. Bagaimanapun, Immortal King Siu sangat jelas tentang reputasi istana suci. Setelah memilah semua metode kultivasi yang perlu dia kembangkan, Luoping berteriak keras. Tuan, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Setelah beberapa saat, dia masih tidak melihat tuannya. Luoping berencana pergi ke gua sebelah untuk melihatnya. Sebelum dia bergerak, dia melihat pita terbang dari pintu masuk gua dan berhenti di depannya. Streamer menyala dan sosok Immortal King Siu muncul. Murid, ada apa? Guru, saya berencana untuk mengembangkan seni bela diri sebelumnya bersama-sama. Namun, saya masih membutuhkan bantuan Anda. Kemudian, Luoping menjelaskan persyaratan untuk mengembangkan teknik ilahi cendana dan sutra hati tenang cerah. Seni ilahi cendana pada awalnya merupakan metode budidaya terbaik dari tantra lima elemen. Tentu saja, Daois King Siu mengetahui metode budidayanya. Namun, dia terkejut karena sutra hati tenang cerah sangat mirip dengannya. Guru, pernahkah Anda mendengar tentang buku harta karunchen yang dan sutra hati tenang cerah? Murid ini awalnya mengira bahwa ini juga merupakan teknik budidaya sekter rahasia lima elemen. Luoping melihat tuannya juga bingung dan langsung bertanya. Saya belum pernah mendengarnya. Namun, ada banyak sekali metode kultivasi di dunia ini. Tidak aneh jika beberapa di antaranya serupa. Karena itu diperlukan untuk berkultivasi, saya akan melakukannya. Setelah berbicara, Immortal King Siu melambaikan tangannya ke depan beberapa kali dan mengisolasi beberapa ruang kecil di dinding gua. Bagian atas, bawah, kiri, dan belakang semuanya tertutup. Hanya bagian depannya saja yang terbuka. Setelah itu, sebuah cahaya menyala di tangan Master Daois King Siu, dan beberapa mutiara tak berwarna dan transparan muncul. Bola lampu hijau muncul di jari telunjuknya, dan dia mengukir sesuatu di setiap mutiaranya. Baru saat itulah dia berhenti. Dia melemparkan manik-manik itu ke ruang tertutup dan memasangkannya dengan kuat di dinding batu di bagian atas. Kemudian, masing-masing manik tersebut meledak dengan fenomena aneh yang berbeda. Ada yang memuntahkan air terjun deras, ada yang mengeluarkan api yang membakar, ada yang mengeluarkan badai yang deras, dan ada pula yang berubah menjadi matahari yang terik memancarkan cahaya dan panas. Singkatnya, semua jenis fenomena alam diciptakan oleh Immortal King Siu selama diperlukan untuk budidaya. Tuan, ini terlalu cepat. Tiba-tiba ada begitu banyak ruangan setengah tertutup. Apalagi fenomena alam ini terlihat begitu nyata. Luo Ping melihat karya agung gurunya di depannya dan memuji dari lubuk hatinya. Ini bukan apa-apa. Ini hanya teknik ilusi kecil. Tentu saja, sama persis dengan aslinya. Jawab King Siu yang abadi dengan lembut. Teknik ilusi. Pembentukan. Guru, apakah yang Anda bicarakan tentang manik-manik itu? 95. Benar, mutiara itu disebut mutiara formasi void. Mutiara itu adalah pembawa yang khusus digunakan untuk mengukir formasi. Tentu saja, masih banyak pembawa lain yang bisa Anda pilih. Namun, kekuatan dan kekuatan formasi akan berbeda-beda tergantung pada pembawa. Anda tidak akan dapat memahami apa yang saya katakan sekarang. Anda akan mengerti ketika Anda mencapai alam budidaya. King Siu tidak menjelaskan terlalu banyak karena dia takut Luo Ping akan bingung. Ya, guru. Murid Anda akan bekerja keras dan mencoba memasuki alam kultivasi sesegera mungkin. Bagus. Kegigihan dan tekatmu bagus. Namun, kamu harus ingat bahwa tergesa-gesa membuat sia-sia. Ya, semuanya harus terkendali. Ya, muridmu akan mengingat ajaranmu. Baiklah, kalau begitu kamu bisa fokus berkultivasi di sini. Jika ada apa-apa, panggil aku guru. Ya tuan. King Siu kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan meninggalkan gua, meninggalkan Suang Ping sendirian lagi. Melihat ruangan setengah tertutup di depannya, Luo Ping tidak ragu-ragu dan langsung melemparkan dirinya ke bawah terik matahari. Begitu Luo Ping masuk, dia segera merasakan gelombang panas turun. Dia berkeringat banyak dan mulutnya kering. Ah, mengapa suhunya begitu tinggi? Saya tidak bisa merasakannya sama sekali di luar. Luo Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dia semakin menantikan mantra gurunya. Untuk mengolah sutra hati cerah tenang, seseorang harus terkena sinar matahari selama enam jam setiap hari tanpa henti. Oleh karena itu, meskipun Luo Ping kesakitan, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Setelah duduk dengan menyilangkan kaki, ia mulai berkultivasi sesuai petunjuk sutra hati. Setelah beberapa saat, Luo Ping merasakan kisejati di pusar mulai beredar perlahan saat dia berkultivasi. Ketika kisejati diproduksi, dimulai dari anggota badan, tulang, daging, dan tendon dan mengalir ke pusar. Pada saat ini, kisejati perlahan berputar di bawah bimbingan sutra hati. Itu membentuk pusaran di pusar dan berputar semakin cepat. Hanya dalam beberapa saat, ia berputar seperti sedang terbang. Ketika kecepatan putaran mencapai maksimum, perlahan-lahan berhenti. Kemudian, energi sejati keluar dari pusar dan mengalir ke anggota tubuh, tulang, daging, dan tendon. Namun, meskipun jalurnya sama, jalur tersebut jelas terpisah dari jalur ki yang mengalir ke meridian dan lubang. Ki yang mengalir masuk berada di atas, dan ki yang mengalir keluar berada di bawah. Tidak ada halangan. Setelah masa pengasuhan di pusar, energi vital yang mengalir keluar memiliki kekuatan ofensif dan defensif pada tingkat tertentu. Itu bukan lagi energi murni yang diperoleh. Luo Ping terkena terik matahari selama enam jam. Energi sebenarnya di tengah pusar terus mengalir keluar dan masuk ke tubuhnya. Selama mencapai anggota badan dan tulangnya, daging dan uratnya akan terpanggang oleh suhu tinggi terik matahari. Itu akan terus-menerus menyerap energi matahari yang terik dan kemudian mengalir ke pusar tengah. Setelah meninggalkan Skor Ching Sun, Luo Ping beristirahat sejenak sebelum berlatih teknik budidaya lainnya. Setelah 49 hari, Luo Ping akhirnya tidak perlu lagi berjemur di bawah terik matahari. Sebaliknya, ia memilih untuk pergi ke bawah air terjun. Di bawah air terjun bisa dikatakan ekstrim lainnya. Tidak hanya mengalir deras, tapi juga dingin dan menusuk sampai ke tulang. Hanya dalam beberapa jam, Luo Ping merasakan dampak hawa dingin. Itu mengasihkan dan menyenangkan. Menggunakan teknik budidaya yang sama, energi sebenarnya mengalir keluar seperti sebelumnya. Namun, kali ini, energi yin dingin yang dipancarkan oleh air terjun. Bahkan jika itu mengalir kembali ke pusar tengah, Luo Ping masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Setelah 49 hari berikutnya, energi yin yang dingin terserap seluruhnya. Luo Ping mengikuti instruksi sutra hati dan mulai menggabungkan energi yin dan yang di pusar tengah. Energi yin dan yang menyatu dengan cepat. Energi matahari yang terik dan energi yin dingin yang diserap sebelumnya perlahan-lahan bersentuhan dan menyatu di bawah perputaran energi sejati. Pada awalnya, proses penggabungan berjalan relatif lambat. Namun, seiring Luo Ping menjadi semakin mahir dalam kontrol, proses penggabungan menjadi sangat cepat dan mudah. Setelah beberapa jam, Luo Ping telah sepenuhnya menggabungkan energi matahari yang terik dan energi yin yang dingin dengan sempurna. Hal ini menyebabkan energi yang terkandung dalam energi sebenarnya meningkat dengan cepat, dan tanpa disadari kekuatannya meningkat. Selama 49 hari berikutnya, Luo Ping mempraktikan bagian terakhir dari sutra hati tenang cerah bermeditasi di depan tembok. Bermeditasi di depan tembok terutama untuk melatih kesabaran dan memupuk keadaan pikiran. Alasan mengapa sutra hati cerah tenang sulit untuk dipraktekan bukan hanya karena terik matahari dan dampak air terjun, tetapi juga karena memerlukan kesabaran dan ketekunan yang cukup dari para penggarapnya. Keadaan pikiran harus tenang dan tidak diganggu oleh hal-hal luar, dan hanya fokus pada apa yang ada di hadapannya. Dalam sutra hati cerah tenang, kata cerah berhubungan dengan terik matahari, kata tenang berhubungan dengan yin air terjun, dan kata tenang berhubungan dengan keheningan menghadap ke dinding. Di antara mereka, yang paling sulit untuk dipraktekan adalah yang paling mudah untuk bermeditasi di depan tembok. Sangat mudah untuk bermeditasi dengan tubuh, tetapi sulit untuk bermeditasi dengan hati. Setelah menyelesaikan budidaya harian sutra hati tenang cerah, Luoping tidak punya banyak waktu untuk berlatih teknik budidaya lainnya. Dia hanya bisa memilih teknik konvergensi roh kayu hijau yang paling dasar untuk dipraktikkan. Sama seperti ini, selama sekitar satu bulan ke depan, Luoping terus berlatih sutra hati tenang cerah dan teknik konvergensi roh kayu hijau setiap hari. Adapun teknik budidaya lainnya, dia hanya bisa terus mempraktikannya setelah keduanya selesai. Ah, saya berhasil, saya berhasil mengolah sutra hati cerah tenang, saya senang sekali. Langit tidak mengecewakan mereka yang tekun. Setelah 7x749 hari berikutnya, Luoping akhirnya menyelesaikan pengembangan sutra hati tenang cerah. Menenggelamkan pikirannya ke dalam pusar tengah, Luoping dengan jelas menemukan bahwa ki sejati di dalam pusar tengah telah terbagi menjadi dua warna, hitam dan putih. Warna hitam mengandung yinki dalam jumlah tak terbatas, sedangkan putih mengandung yinki dalam jumlah tak terbatas. Hitam dan putih saling terkait, otomatis berputar perlahan di tengah pusar. Pada saat ini, ki sejati telah menjadi ki tenang gelap. Itu mandiri dan berasimilasi secara otomatis. Begitu truki yang baru mengalir ke pusar tengah, secara otomatis akan berubah menjadi ki hitam dan putih. Selain kegembiraannya, Luoping sedikit menantikan untuk melihat betapa kuatnya sutra hati tenang cerah setelah dia berhasil mengolahnya. Apakah akan seperti yang terekam? Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan batin dan memperkuat tubuh, tetapi juga dapat menyembuhkan luka dan secara otomatis melindungi tubuh. Meningkatkan kekuatan batin dan memperkuat tubuh adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dirasakan. Selama proses kultivasi, Luoping menemukan bahwa kekuatan batinnya secara bertahap meningkat, dan kekuatan tubuhnya juga terus meningkat. Sekarang dia sekali lagi maju ke tahap tengah alam Master Beladiri, mengandalkan kekuatan batin dan tubuh tirani. Jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, satu pukulan akan cukup untuk melukai prajurit peringkat Jenderal Beladiri yang telah menempatkannya. Membangun pertahanan yang bagus. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia tidak mengandalkan kekuatan batinnya, dia dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk menerima serangan telapak tangan kekuatan penuh seorang prajurit peringkat Jenderal Beladiri secara langsung dan baik-baik saja. Sedangkan untuk fungsi penyembuhan diri dan perlindungan tubuh otomatis, Luoping masih perlu mengujinya dengan benar. Mengambil pedang Chasingsun, Luoping tidak ragu-ragu menusuk lengan kirinya. Meski tubuhnya tirani, kekuatannya juga tirani. Dia awalnya mengira tusukan ini akan meninggalkan luka, tetapi pemandangan berikut ini benar-benar membuatnya terkejut. Ketika pedang Chasingsun menusuk kulit lengan kirinya, saat bersentuhan dengan kulit, tiba-tiba pedang itu terhalang oleh lapisan gas yang muncul di permukaan kulit dan tidak mampu menembus lebih jauh. Karena penasaran, Luoping terus-menerus menusuk beberapa kali, tetapi hal yang sama terus terjadi. Dengan demikian, Luoping membenamkan pikirannya ke tengah pusar. Sambil mengamati situasi di dalam, dia memegang pedang di tangannya dan menusuk lengan kirinya. Kali ini, Luoping dapat dengan jelas melihat bahwa saat pedang itu bersentuhan dengan kulit, kineter gelap di tengah pusar tiba-tiba berhenti berputar. Kemudian, itu mengalir ke lengan kirinya dengan kecepatan kilat. Itu melewati meridian lengan kirinya dan menutupi seluruh permukaan lengannya, membentuk lapisan pertahanan yang kokoh. Proses ini kedengarannya rumit, namun kenyataannya, prosesnya sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga saat pedang itu bersentuhan dengan kulit, pedang itu terhalang sebelum bisa menembusnya. Setelah terkesima, Luoping akhirnya memahami betapa kejamnya fungsi perlindungan tubuh sutra hati Brightnether. Awalnya ia ingin menguji fungsi penyembuhan diri, namun ia tidak menyangka fungsi pelindung tubuh otomatis akan diuji terlebih dahulu. Namun hasilnya membuat Luoping sangat puas. Dengan kecepatan secepat itu, bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli, dia tidak perlu terlalu khawatir. Kecuali jika kekuatan atau senjata lawan jauh melebihi batas perlindungan tubuhnya. Dalam situasi saat ini, jika dia ingin menusuk lengannya, selain menggunakan senjata yang jauh melebihi batas perlindungan tubuhnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk dengan sengaja menghentikan peredaran Darknether Key. Setelah membenamkan pikirannya ke pusar tengah dan menghentikan sirkulasi Darknether Key, Luoping menusuk lengan kirinya dengan pedang. Noda darah yang dalam muncul di lengan kirinya, dan itu merupakan pemandangan yang mengejutkan. Setelah Darknether Key beredar lagi, ia mengalir menuju lengan kirinya dan berkumpul di sekitar luka, terus menerus menyembuhkan lukanya. Setelah beberapa saat, lukanya tidak hanya berhenti mengeluarkan darah, daging dan darahnya juga otomatis sembuh tanpa meninggalkan bekas luka sedikitpun. Itu sangat cepat. Ini terlalu menakjubkan, lalu saya tidak perlu takut terluka di kemudian hari. Lalu aku hanya bisa berdiri di sana dan membiarkan orang-orang menebasku tanpa masalah. Namun, berpikir hanyalah berpikir. Luoping tidak sebodoh itu. Dia juga tahu bahwa segala sesuatu ada batasnya. Jika cederanya terlalu serius, kecepatan pemulihan Darknether Key tidak bisa mengimbangi kecepatan penyebaran lukanya. Lalu, dia akan benar-benar mati. Namun, dia sangat puas dengan kecepatan pemulihannya. Bagaimanapun, tubuhnya sangat kuat, dan sangat sulit baginya untuk terluka. Selain itu, sekarang dia telah maju ke tahap tengah Master Beladiri, kekuatan keseluruhannya sebanding dengan Jenderal Beladiri tingkat menengah. Selama dia tidak memprovokasi para ahli itu, dia tidak perlu takut pada siapapun yang berada di bawah tingkat menengah Jenderal Beladiri. Selain itu, ia juga berhasil mengembangkan teknik konvergensi roh kayu hijau. Namun, dia masih belum bisa mengetahui hasilnya. Setelah mengolah tiga elemen sebagai satu teknik ilahi, karena pusar atas, tengah, dan bawah semuanya diresapi dengan roh ki langit dan bumi, tidak ada kelainan. Namun, setelah dia naik ke level Master Beladiri dan mengumpulkan inti kehidupan di pusar bagian bawah, terjadi perubahan. Awalnya, ki roh kayu berkumpul di laut ki di pusar bagian bawah. Sekarang, dengan munculnya esensi kehidupan, ki roh kayu benar-benar mengalir ke pusar tengah. Di pusar bagian bawah, hanya ada esensi kehidupan dan roh ki langit dan bumi. Di tengah pusar, terdapat keseimbangan tripartit antara ki sejati, ki roh langit dan bumi, dan ki roh kayu. Sekarang teknik konvergensi roh kayu hijau telah selesai, ki roh kayu di tengah pusar bukan lagi gas murni. Sebaliknya, terlihat tanda-tanda kabut, bahkan ada uap air. Meskipun Luoping tidak tahu mengapa hal ini terjadi, dia sepenuhnya mengikuti teknik konvergensi roh kayu hijau. Ia memastikan tidak ada kesalahan sehingga tidak khawatir. 96. Dalam buku berharga Chen Yang, ada lima teknik pertarungan lainnya selain sutra hati tenang cerah. Teknik telapak tangan, teknik tinju, teknik pisau, teknik pedang, dan teknik jari semuanya membutuhkan kerjasama dari Dark Sereneki untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Oleh karena itu, sutra hati tenang cerah adalah dasar dari buku berharga Chen Yang dan dasar dari lima teknik lainnya. Hari-hari berkultivasi selalu membosankan, tetapi Luoping benar-benar tenggelam dalam kegembiraan naik level. Dia tenggelam dalam kegembiraan meningkatkan kekuatannya dan tidak merasa bosan sedikitpun. Selanjutnya, tujuan Luoping adalah mengembangkan seni ilahi cendana ke tingkat ketiga dan teknik tiga elemen dalam satu ke tahap awal dalam waktu tiga tahun. Adapun buku berharga Chen Yang, dia juga berencana memilih beberapa teknik untuk fokus. Lagi pula, dalam lima kategori utama, terdapat subkategori yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin untuk mengolah semuanya. Sedangkan untuk sutra pikiran, dia secara alami perlu memperhatikannya juga. Sutra pikiran adalah aspek yang sangat penting. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kartu truf. Setelah memilah pikirannya, Luoping duduk bersila dan mulai berkultivasi. Di bagian barat benua Luotian, salah satu dari sepuluh negara besar, sebuah peristiwa besar terjadi di bangsa Changlan. Seluruh negeri terguncang. Para seniman bela diri berada dalam keadaan panik. Mereka terus-menerus ketakutan dan tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Hanya dalam beberapa bulan, empat atau lima kekuatan di negara Changlan telah dihancurkan. Di antara mereka adalah sekte kelas satu, sekte elang yang saleh. Sekte elang yang saleh adalah salah satu dari sepuluh sekte teratas di bangsa Changlan. Ada banyak ahli dan murid di sekte ini. Seni bela diri yang mereka kembangkan bersifat misterius dan tidak dapat diprediksi. Pemimpin sekte dari sekte elang yang saleh adalah seorang ahli raja bela diri. Selain itu, ada dua raja bela diri lainnya di sekte tersebut. Secara logika, akan sulit bagi kekuatan manapun untuk menghancurkan sekte sekuat itu. Namun, inilah yang sebenarnya terjadi. Sekte elang ilahi tidak hanya dimusnahkan, hal itu juga dilakukan secara diam-diam. Hanya dalam satu malam, orang-orang tewas, dan sekte tersebut dibakar. Api menyala sepanjang hari dan malam sebelum akhirnya padam. Hampir separuh jenazah telah terbakar menjadi abu, dan sisanya dalam kondisi mengenaskan. Ada lebih dari seribu orang di sekte elang ilahi, dan dikatakan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Semuanya terkubur di lautan api. Namun, mereka semua dibunuh sebelum dibakar. Sekte lainnya juga berada dalam situasi yang sama. Tidak hanya semua anggota sekte tersebut dimusnahkan secara misterius, tetapi sekte tersebut juga dibakar, hampir berubah menjadi reruntuhan. Serangkaian tragedi pemusnahan sekte, dan tidak ada petunjuk siapa pelakunya. Terlebih lagi, bahkan sekte kelas satu pun tidak bisa lepas dari bencana ini. Segera, semua sekte di dunia seni bela diri negara langit biru berada dalam bahaya. Mereka memperkuat pertahanan sepanjang hari dan bahkan mengirimkan lebih banyak orang untuk berpatroli di malam hari. Mereka takut akan dihapus secara diam-diam dari daftar. Namun, meski begitu, dalam setengah tahun berikutnya, masih ada lebih dari 10 sekte besar dan kecil dengan kekuatan berbeda yang terbunuh secara tragis. Peristiwa besar seperti itu tidak hanya mengguncang dunia seni bela diri, tetapi juga sampai ke telinga raja. Ketika raja negara langit biru mendengar hal ini, dia langsung marah. Meski negara biasanya tidak terlalu banyak campur tangan dalam urusan dunia persilatan, dalam waktu kurang dari setahun, negara tersebut telah kehilangan begitu banyak sekte. Apalagi pelakunya masih belum diketahui. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi harkat dan martabat bangsa. Dengan banyaknya sekte yang dihancurkan, tidak hanya menjadi malapetaka bagi dunia persilatan, tetapi juga kerugian yang serius bagi bangsa. Hal ini tentu akan melemahkan kekuatan bangsa secara keseluruhan. Semua sekte yang kuat memiliki ahli raja bela diri, dan ahli raja bela diri adalah fondasi kekuatan negara. Kehilangan satupun raja bela diri bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh raja. Dalam kemarahannya, raja segera mengirimkan seorang jenderal besar ke dunia seni bela diri untuk membantu penyelidikan. Jenderal hebat ini juga seorang ahli Marsial King. Setelah menerima perintah kekaisaran, dia segera memulai penyelidikan. Namun, setelah setengah tahun penyelidikan, masih belum ada hasil. Pelakunya sepertinya telah menghilang tanpa jejak. Setelah dia memulai penyelidikan, pelakunya tidak pernah muncul lagi. Pemusnahan sekte juga tidak terjadi lagi. Awalnya, mereka mengira masalah ini tidak akan terselesaikan. Tidak ada yang menyangka hal yang sama akan terjadi di negara tetangganya, negara langit biru, negara langit biru. Dalam waktu tiga bulan, delapan sekte dengan ukuran berbeda di dalam perbatasan negara tulang terus-menerus dimusnahkan. Jumlah ahli Marsial King saja sudah mencapai lima. Sebelum negara langit biru dapat memulai penyelidikan. Namun, beberapa bulan kemudian, hal yang sama terjadi di negara lain. Dalam dua tahun, sekte dimusnahkan di enam negara di bagian barat Benua Luotian. Dalam dua tahun, negara-negara tersebut bahkan tidak menemukan bayangan pelakunya, apalagi menemukan pelakunya. Dua tahun kemudian, insiden pemusnahan sekte berpindah ke sembilan negara selatan. Ketika Luoping meninggalkan gua, tiga negara di bagian timur negara itu telah dimusnahkan. Ah! Luoping melolong menyayat hati. Wajahnya dipenuhi keringat, giginya terkatup, dan pembuluh darahnya terlihat. Dia mengalami rasa sakit yang tidak manusiawi. Duduk bersila di dalam gua, Luoping membenamkan dirinya di pusar dalam pikirannya. Dia tidak berani bersantai sedikitpun. Setelah hampir satu tahun penanaman kekuatan spiritual, lautan spiritual Luoping menjadi sangat murni. Di tengahnya, dimurnikan tujuh atau delapan kali. Hampir semua kotoran telah dihilangkan. Kini, Laut Lumpur bukan lagi Laut Lumpur, melainkan Laut Murni. Lautan rohaninya begitu murni sehingga dasarnya dapat terlihat dengan jelas. Meski disebut bagian bawah, sebenarnya itu adalah tepi pusar. Di dalam pusar, selain lautan spiritual, tidak ada yang lain. Itu adalah ruang hampa tanpa batas. Setelah total lebih dari sepuluh kali pemurnian, lautan spiritualnya menjadi sangat murni. Kekuatan spiritualnya sekali lagi meningkat ke tingkat yang baru. Pada awalnya Luoping tidak berkultifasi, sehingga dia bisa melepaskan kekuatan kehampaan untuk mempengaruhi hati orang-orang di sekitarnya. Kemudian, saat dia berkultifasi di Smoke and Valley, kekuatan spiritualnya meningkat lagi. Dia tidak perlu melepaskannya sama sekali untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Misalnya, dalam perjalanan ke ibu kota kekaisaran, ketika dia menyelamatkan Bayi Yi, dia secara tidak kasat mata telah mengintimidasi tiga tiran jahat, dan membuat Bayi Yi pusing karena nafsu. Meskipun serangan Luoping cepat dan kuat, dan dia memiliki penampilan yang tampan, kekuatan mentalnya masih menjadi faktor dominan. Pada saat itu, itu seharusnya menjadi kekuatan dari kekuatan tersembunyi. Pada saat ini, Luoping telah mencapai puncak kekuatan spiritual yang dapat dikembangkan di domain fana. Dia akan memadatkan semangatnya dan membentuk kesadarannya, mencapai tahap dasar kultifasi bagi para kultifator di domain budidaya. Kondensasi roh, mengharuskan seseorang untuk memurnikan lautan rohnya hingga ekstrim. Kemudian, seseorang akan terus-menerus mengolah, memelihara, dan memeliharanya. Ketika seseorang mencapai tahap tertentu, embryo roh, akan lahir di laut roh seseorang. Begitu embryo roh muncul, itu berarti kekuatan spiritual kultifator telah mencapai tingkat lain. Lautan spiritual tidak lagi dapat disebut sebagai lautan spiritual, melainkan lautan spiritual. Laut spiritual adalah laut tempat bersemayamnya kesadaran, dan tempat embryo roh dipelihara dan dipelihara. Kesadaran berasal dari embryo roh, dan derajat serta ukuran embryo roh yang terkondensasi menentukan kekuatan kesadaran. Secara umum, cikal bakal roh seorang kultifator pada awalnya hanya sebesar mata kucing. Mereka yang memiliki bakat bagus mungkin sedikit lebih besar, tapi tidak akan terlalu banyak. Hal ini karena pemeliharaan embryo roh bergantung pada ukuran lautan spiritual. Bagi para kultifator, laut spiritual pada dasarnya adalah sebuah sungai kecil. Tidak peduli seberapa besarnya, itu tidak akan terlalu besar. Namun, ada pengecualian untuk semuanya, dan luoping adalah pengecualian. Lautan spiritualnya terlalu besar, jauh melebihi lautan orang biasa. Sudah ditakdirkan bahwa embryo roh yang dia pelihara tidak akan menjadi luar biasa. Setelah banyak pemurnian dan periode kultifasi yang panjang, luoping telah mencapai tahap pengasuhan. Pada hari ini, luoping secara khusus beristirahat sebelum duduk bersila dan berkonsentrasi untuk memadatkan roh. Pikirannya tenggelam dalam titik akupuntur yintang miliknya. Menggunakan navel, luoping mengedarkan metode penanaman kekuatan spiritual dan memurnikannya untuk terakhir kalinya. Dia dengan terampil menguapkannya pada suhu tinggi, mengkalsinasinya dalam api yang berkobar, menyalakan petir, dan mengakhirinya dengan hujan. Setelah pemurnian terakhir, lautan spiritual menjadi murni dan tanpa jejak kotoran. Luoping kemudian melanjutkan ke langkah berikutnya. Dia mengedarkan metode tersebut dengan sekuat tenaga, menyerap partikel energi spiritual di sekitarnya dan melakukan pengasuhan terakhir. Pada tahun lalu, luoping telah menyerap partikel energi spiritual dalam jumlah yang tidak diketahui dan menggabungkan semuanya ke dalam lautan spiritualnya. Selama dia menyerap cukup banyak partikel energi spiritual kali ini, itu akan cukup baginya untuk memelihara embryo roh. Sesaat kemudian, sejumlah besar partikel energi spiritual berkumpul di sekitar otaknya dan perlahan berenang menuju lautan spiritualnya melalui titik akupuntur yintang miliknya. Satu jam, dua jam, empat jam. Setelah hampir enam jam, luoping akhirnya berhenti menyerap partikel energi spiritual di sekitarnya. Setelah semua partikel energi spiritual menyatu ke dalam lautan spiritualnya, kilat dan guntur muncul di udara. Namun, kekuatan petir kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Retakan. Petir menyambar permukaan laut rohaninya, menciptakan lautan badai. Air laut bergolak dan melonjak, setiap gelombang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Luoping merasakan sakit yang menusuk di otaknya, seolah-olah bagian dalam jiwanya mengalami pukulan berat. Ledakan. Segera setelah itu, suara guntur terdengar. Sambaran petir surgawi menghantam permukaan laut dan meledakkan suatu area. Air laut terbelah menjadi dua sisi. Kali ini, tubuh Luoping tampak bergetar. Di bawah serangan seperti itu, jiwanya seolah terkoyak. Otaknya telah sepenuhnya menjadi tempat petir melepaskan kekuatannya. Petir dan kilat surgawi menyerang satu demi satu. Air laut bergolak dengan cepat. Tidak hanya menerima kekuatan petir, tetapi suhunya juga meningkat pesat. Tak lama kemudian, muncul gelembung-gelembung mendidih di permukaan laut. Setelah setengah jam, petir berhenti dan petir surgawi menghilang. Pusar kembali tenang. Namun air laut yang mendidih terus menggelembung dan tidak tenang dalam waktu yang lama. Di dalam air laut yang mendidih, semua energi berkumpul di tengah dan perlahan mengembun. Awalnya pusatnya masih tenang. Namun, saat energi berkumpul, seolah-olah ada tekanan tanpa akhir dari segala arah. Bagian tengahnya dibentangkan ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Pengumpulan energi berlanjut selama setengah jam sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini, pusat tersebut telah menyerap semua energi di lautan spiritual. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Dengan suara mendesing, sebuah partikel yang sangat kecil muncul di tengah. Perlahan-lahan ia menyerap energi di sekitarnya, seperti bayi kelaparan yang meminum asi. Saat partikel menyerap energi di sekitarnya, ukurannya juga terus bertambah. Pertama, ukurannya sebesar mata ikan. Kemudian tumbuh sebesar mata kucing. Namun, ia tidak berhenti karena belum selesai menyerap energinya. 97. Meskipun, Embryo Roh, telah muncul, keseluruhan prosesnya belum berakhir. Air laut terbelah dan, Embryo Roh, perlahan-lahan terbang keluar dari, laut kesadaran, terus berhenti di udara. Setelah itu, terik matahari muncul sekali lagi dan berhenti di atas, Embryo Roh. Ia memancarkan panas terik dan terus-menerus memanggang, Embryo Roh. Embryo Roh, sepertinya mempunyai pikirannya sendiri. Saat dipanggang di bawah terik matahari, ia terus diputar untuk memastikan panasnya terserap secara merata. Terik matahari, nyala api yang membara, kilat yang menyambar, dan bombardir guntur surgawi. Setiap saat, Luo Ping harus menanggung rasa sakit yang tak terlukiskan. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Seperti binatang buas yang mengaum, teriakannya menyebar ke seluruh gua. Permukaan mutiara yang dibentuk oleh Roh Primordial, Guru Spiritual King Siu, bersinar dengan lampu hijau dan kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan di salah satu gua, sesosok tubuh duduk di sana dengan punggung menghadap pintu masuk gua. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ketika dia mendengar teriakan Luo Ping, seluruh tubuhnya gemetar dan dia melihat sekeliling. Ah, ini akhirnya berakhir. Jika ini tidak segera berakhir, saya rasa saya sudah mati. Menghela nafas panjang, Luo Ping akhirnya santai. Setelah Embryo Roh, mengalami putaran penyempurnaan, ia telah menjadi penuh dengan spiritualitas. Saat ini ia terbang di atas, lautan kesadaran, dan kadang-kadang menyelam ke, lautan kesadaran, untuk berenang. Pikiran Luo Ping selalu mempelajari dengan cermat apa yang disebut, Embryo Roh. Semakin dia melihatnya, semakin terlihat seperti versi mutiara yang diperbesar. Setelah disempurnakan, bola bundar yang semula kusam kini menjadi berkilau dan tembus cahaya, berkilau dan cerah. Melalui permukaan, seseorang dapat dengan jelas melihat energi di dalam bola bundar tersebut. Bagian dalam, Embryo Roh, dipenuhi dengan energi. Bentuknya seperti cairan, tetapi juga seperti gas. Selain itu, selalu ada busur listrik yang berputar-putar di dalam, melepaskan arus listrik. Hanya bola bundar kecil ini, itu bisa menyerang, membela, menguji, nalar. Luo Ping tidak terlalu memikirkannya dan memutuskan untuk mengujinya sendiri. Kalau begitu mari kita lihat apa yang guru lakukan terlebih dahulu. Setelah membuat keputusan, Luo Ping menggunakan pikirannya untuk mengirimkan perintah kepada Embryo Roh. Embryo Roh yang sedang terbang segera berhenti. Segera setelah itu, kilat menyambar di permukaan bola bundar tersebut. Tidak peduli apa yang terjadi, Luo Ping hanya merasakan ruang di atas lautan kesadarannya sedikit terdistorsi sebelum kembali normal. Di depan kepala Luo Ping, ruang di depannya sedikit terdistorsi. Kemudian, ia memanjang seperti cacing tanah yang bergerak maju-mundur. Saat kembali normal, bagian depannya mulai terdistorsi lagi. Itu berlanjut hingga mencapai gua pendeta King Siu di sebelahnya. Keseluruhan prosesnya tampak sangat rumit, namun nyatanya, dari saat Luo Ping memberi perintah hingga saat ruang terdistorsi hingga ke gua pendeta King Siu, itu hanya sekejap mata. Saat ruang di sekitarnya berhenti terdistorsi, Luo Ping terkejut saat mengetahui bahwa dia dapat dengan jelas merasakan situasi di gua sebelah melalui pikirannya. Di tengah gua terdapat platform yang sama persis dengan yang ada di guanya. Di atas platform, sebuah manik hijau melayang di udara, memancarkan cahaya redup. Selain itu, tidak ada apapun di dalam gua. Itu kosong. Luo Ping hendak mendesah melihat keajaiban embryo roh ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa di permukaan manik hijau, ada wajah yang sangat familiar. Wajah itu memandang ke depan dan menunjukkan senyuman puas. Tidak buruk, kamu mampu memadatkan roh dan mengasuh embryo roh dalam waktu sesingkat itu. Kamu mampu melepaskan indra rohmu untuk memeriksa sekeliling. Kamu tidak mengecewakanku. Hahaha. Ah, guru, Anda tahu bahwa saya menggunakan indra roh saya untuk memeriksa situasi di gua Anda. Luo Ping mau tidak mau bertanya, tapi suaranya tidak terlalu keras. Tentu saja, saat saya berkultivasi, saya selalu menutupi seluruh gua dengan indra roh saya. Saat indra roh Anda masuk, saya menyadarinya. Ah, tidak heran. Kalau begitu, indra roh tidak terlalu berguna. Itu ditemukan dalam sekejap. Luo Ping mulai meragukan kegunaan indra roh. Muridku yang baik, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Karena tingkatan gurumu jauh lebih tinggi dari kamu, tentu saja, aku dapat segera mendeteksi indra rohmu. Jika seorang kultifator dengan tingkatan yang lebih tinggi dari gurumu datang, gurumu tidak akan dapat mendeteksinya. Ini adalah keuntungan dari tahap yang lebih tinggi. Namun, jika seseorang menghususkan diri dalam mengembangkan indra roh, lautan kesadarannya akan sangat luas dan indra rohnya akan menjadi sangat kuat. Akan sangat sulit bagi lawan yang satu atau dua tingkat lebih tinggi untuk mendeteksinya saat mereka sedang menyelidiki, bahkan jika tingkat mereka sangat rendah. Tuan King Siu, dengan sabar menjelaskan lagi. Oh, jadi begitu, guru, lalu bagaimana cara menggunakan indra roh untuk bertahan dan menyerang? Luo Ping memikirkan dua hal ini dan mulai bertanya. Pertahanan dan serangan indra roh sebenarnya sama dengan probing. Itu tidak lebih dari memberi perintah kepada embryo roh. Embryo roh secara alami akan melancarkan serangan atau pertahanan. Sekarang, tuanmu akan bekerja sama denganmu untuk mendemonstrasikannya. Tuanmu akan melepaskan perasaan roh yang lemah untuk menyerang lautan kesadaranmu. Perhatian! Begitu, Tuan King Siu, selesai berbicara, ruang di depan manik hijau itu terdistorsi dan bergerak maju. Kecepatannya tidak terlalu cepat dan Luo Ping segera menyadarinya. Tanpa ragu, Luo Ping segera memberi perintah kepada embryo roh di langit di atas lautan kesadarannya untuk mencegat dan bertahan. Embryo roh menyala dan ruang di dekatnya terdistorsi lagi. Namun tingkat distorsi kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Sebelum perasaan roh lemah dari, Master King Siu, dapat mencapai Luo Ping, perasaan itu dicegat oleh perasaan rohnya. Perasaan roh Luo Ping seperti pedang tajam yang langsung menyebarkan perasaan roh yang lemah di sisi yang berlawanan. Kemudian, tanpa melambat, ia terus berlari ke depan seolah-olah sedang mencari sumber serangan dalam upaya memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Namun, saat ia mencapai pintu masuk gua, Tuan King Siu, ia menghilang tanpa jejak. Luo Ping juga kehilangan hubungan dengan indera roh ini. Namun, perasaan roh sebelumnya masih ada. Luo Ping dapat dengan jelas merasakan bahwa tuannya dengan santai menyebarkan indera roh keduanya. Bagaimana itu? Bagaimana perasaanmu? Selama itu bukan serangan habis-habisan, tidak akan ada kerusakan besar. Master King Siu, sangat puas saat melihat penguasaan Luo Ping tidak buruk. Tuan, apa yang akan terjadi jika indera roh diserang oleh orang lain? Luo Ping tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini dan bertanya lagi. Bagaimana menurutmu? Perasaan roh adalah evolusi kekuatan roh. Jika semangat Anda rusak parah, menurut Anda apa yang akan terjadi? Jika ringan, Anda akan menjadi terbelakang. Jika berat, kepalamu akan meledak dan kamu akan mati. Tuan King Siu, menjawab sendiri pertanyaan Luo Ping. Mendengar ini, Luo Ping sangat terkejut. Siapa sangka kerusakan indera roh akan sangat berbahaya? Tampaknya akan lebih baik untuk mengurangi penggunaannya di masa depan. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu tidak perlu takut pada orang dengan kultivasi yang lebih rendah dan indera roh yang lebih lemah darimu. Jika kamu menghadapi lawan dengan kultivasi yang lebih tinggi darimu, meskipun kamu tidak melakukannya. Jika kamu tidak menggunakan indera rohmu, lawan dapat dengan mudah menyerang lautan kesadaranmu. Oleh karena itu, mengembangkan dan menstabilkan lautan kesadaran, memelihara dan menguatkan embryo roh, dan meningkatkan kekuatan indera roh adalah cara terbaik. Seolah-olah dia memahami pikiran Luo Ping, Master King Siu, mencerahkannya lagi dan menjelaskan metode untuk meningkatkan kekuatan indera roh. Terima kasih Tuhan. Karena kamu sudah memiliki indera roh, akan lebih mudah bagimu untuk berkultivasi di masa depan. Selama kamu memindai dengan indera rohmu, kamu akan dapat memeriksa situasimu sendiri. Kamu akan dapat menemukan masalah secara efisien di kapanpun. Selanjutnya, kamu harus berkonsentrasi pada budidaya. Ingat, jangan malas. Makhluk tercerahkan King Siu hanya bercanda. Pada tahun lalu, makhluk tercerahkan King Siu telah menyaksikan kerja keras dan keseriusan Luo Ping dalam berkultivasi. Dia sangat senang dengan kemajuan Luo Ping, tapi dia masih harus tampil. Ya Tuhan. Setelah Luo Ping menarik untayan indera rohnya, dia mulai berkultivasi lagi. Kekuatan cendana, Luo Ping telah dikembangkan ke tingkat kedua. Dia tidak menyangka akan secepat ini. Dia awalnya mengira itu akan memakan waktu setidaknya dua atau tiga bulan. Dia tidak menyangka akan berhasil maju beberapa hari yang lalu. Setiap kali dia naik satu level, kekuatan tubuhnya akan berlipat ganda dibandingkan level sebelumnya. Kini, tubuh Luo Ping bisa dikatakan terbuat dari baja dan besi. Pedang dan tombak sulit ditembus. Selain itu, budidayanya telah maju sekali lagi, mencapai puncak tingkat Master Beladiri. Meski baru saja maju, itu sudah cukup membuatnya bersemangat. Semakin tinggi budidaya seorang seniman Beladiri, semakin sulit untuk maju. Waktu yang dibutuhkan juga akan bertambah secara bertahap. Orang-orang seperti Luo Ping yang maju begitu cepat biasanya adalah jenius seni Beladiri dengan bakat luar biasa. Setelah hampir satu tahun berkultivasi, tiga elemen dalam satu teknik ilahi juga mengalami kemajuan pesat. Sekarang, pusar Luo Ping atas, tengah, dan bawah telah mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi. Namun, dibandingkan dengan luasnya ruang pusar, luasnya masih sangat kecil. Semakin banyak energi spiritual langit dan bumi yang terkumpul dalam tubuh seseorang, semakin banyak energi yang dapat dimobilisasi selama pertempuran. Awalnya, tidak ada energi spiritual langit dan bumi di tubuh seorang seniman Beladiri. Yang ada hanya ki sejati yang diproduksi di dalam tubuh. Ki sejati yang dihasilkan berasal dari berbagai bagian tubuh. Truki diproduksi secara otomatis pada level master Beladiri. Itu berasal dari anggota badan, tulang, daging, dan tendon. Jumlah truki yang dihasilkan bergantung pada kekuatan seniman Beladiri. Mereka yang kekuatannya lebih lemah akan menghasilkan ki sejati yang lebih sedikit. Kekuatan Luo Ping jauh melebihi level yang sama, sehingga jumlah truki yang dihasilkan juga lebih tinggi. Ketika seorang seniman Beladiri mencapai tingkat jenderal Beladiri pembukaan meridian, organ dalam mereka juga akan menghasilkan energi sejati. Alam pembukaan meridian secara bertahap membuka meridian konsepsi dan pemerintahan dan meletakkan dasar yang baik untuk alam berikutnya. Pada saat ini, organ dalam telah diberi nutrisi dan diberi nutrisi dengan metode penanaman kekuatan internal sebelumnya. Mereka sangat kuat dan bisa menghasilkan truki sendiri. Jumlah kis sejati yang dihasilkan di organ dalam bergantung pada tingkat nutrisi kekuatan internal seniman Beladiri, tingkat budidaya kekuatan internal mereka, jumlah kis sejati di anggota badan, dan apakah mereka mengonsumsi ramuan bergizi atau tidak. Sederhananya, semakin banyak kis sejati yang dihasilkan di anggota tubuh dan tulang seorang Master Beladiri, semakin besar pula kekuatan internalnya. Selain itu, semakin tinggi tingkat budidaya kekuatan internal mereka, semakin besar jumlah kis sejati yang diproduksi di organ dalam ketika mereka mencapai tingkat antara awal dan akhir. Oleh karena itu, budidaya merupakan proses bertahap. Itu juga merupakan proses yang membutuhkan banyak usaha untuk melihat hasilnya. Itu juga merupakan proses yang membutuhkan banyak investasi. Oleh karena itu, para pemuda dari klan besar seringkali dapat berkultivasi dengan lebih lancar dan kekuatan mereka lebih tinggi daripada mereka yang berada pada level yang sama. Faktanya, itu semua karena mereka memiliki yayasan yang kaya. Mereka tidak hanya memiliki persediaan tanaman herbal yang bergizi dalam jumlah besar, namun metode penanaman kekuatan internal mereka juga unggul. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan mampu mencapai sesuatu. Jumlah dan kekuatan kisejati seseorang semuanya diekspresikan melalui kekuatan internal seseorang. Jika kekuatan internal seseorang dalam, itu berarti jumlah kisejati yang dihasilkan dalam tubuh seniman bela diri tersebut relatif tinggi. Terlebih lagi, itu sangat kuat. Tentu saja, ini hanya mungkin terjadi setelah berkultivasi. Konten inilah yang telah dipelajari Luoping sebelumnya. Meski sedikit rumit, ia mampu membedakannya dengan jelas dengan ingatan dan kemampuan analitisnya. Sembilan puluh delapan. Karena Luoping telah berlatih seni bela diri domain budidaya sebelumnya, kemajuan kultifasinya saat ini benar-benar berbeda dari jalur normal. Sebagai salah satu dari lima organ dalam dan enam organ, ginjal seharusnya tidak memproduksi sari kehidupan saat ini. Sebaliknya, ia seharusnya menghasilkan energi vital di ranah illuminating pulse. Namun, karena Luoping telah mempraktikkan formula ilahi tiga dalam satu, ginjalnya menghasilkan esensi kehidupan terlebih dahulu tanpa alasan dan berkumpul di laut Qi di pusar bagian bawah. Meskipun energi vital seharusnya diproduksi saat ini, energi tersebut telah berenang ke tengah pusar. Selain itu, Qi spiritual kayu dan Qi spiritual langit dan bumi juga telah berkumpul di tengah pusar. Sedangkan untuk pusar bagian atas masih normal dan tidak ada yang salah. Mungkinkah semua kultifator di domain budidaya berkultifasi seperti ini? Tapi bukankah dan Tianya menyerap terlalu banyak? Luoping hanya bisa mengaitkannya dengan metode budidaya domain budidaya. Karena ketiga navel telah menyerapki spiritual langit dan bumi dalam jumlah besar, itu sudah cukup baginya untuk menampilkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Luoping berlatih seni bela diri, Kitab Suci Cenyang, di waktu berikutnya dan fokus pada peningkatan kekuatan tubuhnya. Meskipun dia telah berlatih seni bela diri domain budidaya, wilayahnya sendiri masih yang paling penting. Jika dia tidak bisa mencapai ranah siantian martial king sesegera mungkin, dia tidak akan bisa memasuki domain budidaya. Jari pemecah ruang, tampaknya itu cukup kuat, aku akan berlatih dulu. Menguasai, siapa orang ini? Luoping memandang pria yang berdiri di depannya dengan rambut acak-acakan dan tubuh kotor. Dia tampak seperti seorang pengemis dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu juga kenal orang ini? Dia memasuki gua bersamamu, lihatlah lebih dekat. Makhluk tercerahkan King Siu duduk di samping dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan hembusan angin bertiup. Dengan lembut meniup rambut berantakan orang di depan Luoping, memperlihatkan wajah cantik dan gemuk. Hei, bukankah ini pangeran ke-14 dari negara besar ao? Bagaimana dia menjadi begitu putih dan gemuk? Tuan, kenapa dia belum mati? Sekilas saja, Luoping mengenali orang di depannya. Yang mulia ke-14 bangsa bangga besarlah yang memasuki gua bersamanya. Ketika dia mendengar Luoping bertanya mengapa dia belum mati, ekspresi pangeran ke-14 jelas berubah. Kemarahan melintas di matanya saat dia menatap lelaki tua di sampingnya, lalu memalingkan muka sambil mendengus dingin. Awalnya aku tidak ingin menyelamatkannya, tapi aku menyimpulkan bahwa dia masih berguna bagimu, jadi aku meninggalkannya. Dia telah tinggal di gua sejak saat itu. Berguna bagiku, guru, apa gunanya dia bagiku? Luoping benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana orang di depannya ini berguna baginya. Haha, dengan ranah guru, saya tidak dapat menghitung sedetail itu. Ketika saatnya tiba, Anda tentu akan mengetahuinya. Setelah beberapa hari, ketika Anda pergi, belanjakan sejumlah uang dan cari beberapa orang untuk mengantarnya ke rumah Anda. Oh, saya tahu, guru, murid akan meninggalkan tempat ini dalam beberapa hari. Saya masih sedikit enggan berpisah dengan guru. Meskipun Luoping sangat merindukan keluarganya, namun setelah tiga tahun hidup bersama, dia telah mengembangkan hubungan yang mendalam dengan tuannya. Immortal King Siu tidak hanya dengan hati-hati membimbing budidayanya, tetapi juga mengajarinya banyak prinsip. Luoping telah sepenuhnya menganggap gurunya sebagai keluarganya, dan begitu dia berpikir untuk pergi, perasaan masam memenuhi hatinya. Guru mengetahui kesalahan Anda, tetapi guru akan mengasingkan diri untuk waktu yang lama, jadi saya tidak dapat membimbing Anda. Saya harap semuanya berjalan lancar bagi Anda dan Anda dapat memasuki domain budidaya sesegera mungkin. Ketika saatnya tiba, Anda juga dapat menemukan kesempatan untuk membantu guru memberitahu saudara-saudari bahwa Anda aman. Jangan khawatir, guru. Ketika murid tiba di domain budidaya, saya pasti akan menemukan kesempatan untuk mengunjungi beberapa paman bela diri dan memberitahu mereka tentang situasi Anda. Tetapi, guru, apakah situasi Anda hanya dapat dipulihkan melalui pengasingan? Luoping berharap dia bisa menggunakan metode lain untuk membantu tuannya pulih ke alam sebelumnya. Meski harus melalui banyak kesulitan, dia rela. Immortal King Siu melihat ekspresi tulus muridnya. Dia tidak tega mematahkan semangatnya, juga tidak ingin memadamkan harapannya. Namun, dia tidak ingin membohonginya, jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Anda telah melihat situasi guru. Tubuh fisik saya hancur, roh primordial saya terluka parah, alam saya turun, dan kekuatan saya telah rusak. Kecuali saya menemukan pil yang menantang surga, temukan pemurni abadi untuk merekonstruksi tubuh fisik saya, atau bertemu dengan seorang penanam jiwa legendaris untuk memperbaiki roh primordial saya, saya dapat pulih sesegera mungkin. Jika tidak, saya hanya dapat mengasingkan diri untuk waktu yang lama dan perlahan pulih. Meskipun Luoping tahu bahwa apa yang dikatakan tuannya sangat sulit untuk dicapai, dia diam-diam masih mengingatnya di dalam hatinya, berharap dia memiliki kesempatan untuk menemukannya. Kemudian, guru, berapa lama Anda perlu mengasingkan diri untuk pulih sepenuhnya? Setidaknya beberapa ratus tahun, paling lama. Paling lama seribu tahun. Apa, beberapa ratus tahun, seribu tahun, guru, mengapa lama sekali? Meskipun Luoping sudah mengetahui bahwa alam tuannya telah mencapai alam sepuluh ribu kehidupan, dan selama tidak ada kecelakaan, dia masih merasa itu terlalu lama. Jumlah waktu ini hanyalah satu jentikan jari bagi kami para kultifator. Beberapa dewa yang telah mencapai dao seringkali mengasingkan diri selama hampir sepuluh ribu tahun. Immortal King Siu, sangat berpikiran terbuka dan tidak merasa tertekan karena hal ini. Namun, dia tidak memiliki keyakinan sedikitpun bahwa dia dapat memulihkan wilayahnya sebelum akhir hidupnya. Baiklah, jangan bicara tentang guru lagi. Kamu akan pergi, guru ingin memberikan sesuatu kepadamu. Kemarilah. Setelah Luoping berjalan mendekat, dia melihat King Siu abadi, dengan santai melambaikan tangannya dan mengirim pangeran ke-14 kembali ke guanya. Kemudian, dengan membalikan tangannya, sebuah cincin muncul di tangannya. Ini adalah cincin penyimpanan, tetapi tingkatnya paling rendah. Ruang internalnya terbatas dan hanya dapat menyimpan benda seluas sepuluh ribu meter persegi. Cukup untuk Anda gunakan saat ini. Guru akan mengajari Anda cara menggunakannya. Setelah meneteskan darahnya ke cincin itu, Luoping mengikuti instruksi gurunya dan menempelkan seutas kesadaran spiritual ke sebuah batu di sampingnya. Kemudian, sambil berpikir, dia memindahkan batu itu ke dalam ring. Tiba-tiba, permukaan batu itu bersinar dan menghilang dari dalam gua. Bagian dalam cincin penyimpanan juga bersinar dan batu di dalam gua terus muncul. Bagian dalam cincin penyimpanan, seperti yang dikatakan, Immortal King Siu, luasnya sekitar sepuluh ribu meter persegi. Meskipun levelnya paling rendah, untuk Luoping saat ini, itu sudah sangat memuaskan. Apalagi menurutnya ruangannya sangat luas. Di pojok ring, ada beberapa benda diletakkan di sana. Immortal King Siu, juga menempatkan benda-benda ini. Dia memberitahu Luoping kegunaannya satu per satu. Setelah mencoba beberapa kali, Luoping menjadi sangat paham dengan prosesnya dan tersenyum puas. Ingat, cincin penyimpanan jenis ini hanya dapat menyimpan benda mati dan bukan makhluk hidup. Begitu makhluk hidup memasukinya, pasti ia akan mati. King Siu abadi, mengingatkannya lagi. Ah, kenapa, menguasai? Karena ruang di dalam cincin penyimpanan tingkat ini adalah ruang, mati. Ruang tersebut relatif tidak stabil dan mudah menolak benda-benda dari dunia luar. Aura benda mati relatif stabil dan tingkat penolakannya sangat kecil. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir ruangan akan runtuh. Namun, aura makhluk hidup sangat tidak stabil. Begitu mereka memasuki cincin penyimpanan, ruang di dalam cincin itu akan langsung runtuh. Terlebih lagi, kekuatan penghancur yang dihasilkan oleh runtuhnya ruang, mati, itu sangat menakutkan. Mengubah makhluk hidup menjadi abu. Sangat sulit untuk melarikan diri. Setelah penjelasan, Immortal King Siu, Luoping akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dalam sekejap, dia punya pertanyaan lain. Kalau begitu tuan, jika itu orang mati, bolehkah saya memasukkannya ke dalam ring penyimpanan? Orang mati seharusnya tidak memiliki aura apapun. Dasar bocah nakal, otakmu sangat fleksibel. Immortal King Siu, mengomel sambil tersenyum sebelum menjelaskan lagi. Setelah seseorang meninggal, meskipun tidak ada kehidupan lagi, jenis aura lain akan muncul. Itu adalah, aura mayat. Meskipun tingkat penolakan, aura mayat, relatif rendah, itu masih bukanlah sesuatu yang paling rendah. Tingkat yang dapat ditanggung oleh cincin penyimpanan. Itu harus satu tingkat lebih tinggi. Anda perlahan-lahan dapat memahami hal-hal ini di masa depan. Kamu lihat lebih dari seratus peti di dalam ring. Aku sudah memadatkannya menjadi satu dan membungkusnya dengan lapisan penghalang. Saat kamu membutuhkannya, selama kamu mengeluarkannya, peti itu akan otomatis membuka segelnya sendiri. Tuan, Anda selalu misterius. Ada begitu banyak batangan emas dan Anda mengatakan bahwa saya akan membutuhkannya. Anda benar-benar membiarkan saya menggantung. Ternyata lebih dari seratus peti itu berisi emas batangan. Immortal King Siu, memberitahunya bahwa itu akan sangat berguna baginya. Adapun kegunaannya, dia tidak bisa mengatakannya. Hahaha, jika saatnya tiba, kamu tentu akan tahu cara menggunakannya. Baiklah, aku sudah memberitahumu semua yang perlu dikatakan. Dalam dua hari lagi, aku akan mengasingkan diri untuk jangkau waktu yang lama. Aku akan melakukannya juga memasang penghalang untuk menyembunyikan tempat ini. Secara umum, sangat sulit bagi siapapun di Domain Fana untuk menemukan tempat ini. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk bertemu lagi, itu akan tergantung pada keberuntunganku. Ingat, jangan biarkan Paman Beladiri dan Paman Beladiri datang ke Domain Fana untuk menemukanku. Sebelum kamu memiliki kekuatan yang cukup, lakukanlah jadi hanya akan mengundang masalah. Saya mengerti, Tuan. Luoping sebenarnya gagal memenuhi harapan dan mulai menangis. Siapa bilang pria tidak meneteskan air mata? Emosi secara alami akan mengalir keluar dari lubuk hati mereka yang terdalam. Lihatlah dirimu, bukan berarti kamu tidak akan pernah bisa bertemu denganku lagi. Kenapa kamu begitu sedih? Hapus air mata Anda dan biarkan saya melihat peluang besar seperti apa yang akan Anda capai di dunia kultivasi di masa depan. Taoise King Siu memberi semangat sekaligus membujuk Luoping. Dia juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Luoping. Menurutnya, Luoping tidak hanya berbakat, tapi juga memiliki keberuntungan yang besar. Dia pasti bisa berdiri teguh di dunia kultivasi. Setelah mendengar perkataan tuannya, aura Luoping berubah dan dia menunjukkan aura seorang tiran. Jangan khawatir, guru. Tunggu sampai muridnya terkenal di dunia kultivasi. Saya jamin tidak ada yang berani memiliki gagasan tentang guru. Pada saat itu, guru dapat kembali. Bagus, bagus, bagus. Guru akan menunggu hari itu. Pada saat ini, Immortal King Siu sangat mengembirakan. Dia tidak berpikir Luoping bisa berdiri di puncak alam kultivasi sebelum dia pulih. Mampu mencapai level Xiao Yan sudah sangat menantang surga. Dalam beberapa hari berikutnya, Luoping tidak berkultivasi. Sebaliknya, dia menemani tuannya. Sambil mendengarkan gurunya berbicara tentang beberapa hal aneh, dia juga menanyakan beberapa pertanyaan sulit. 99 Setelah mengawal yang mulia ke-14 ke Kabupaten Singlin terdekat, Luoping menemukan rombongan pengawal dan menghabiskan sejumlah uang agar mereka mengawal yang mulia ke-14 ke Kabupaten Nandan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia duluan. Adegan berubah. Dalam perjalanan, Luoping mengingat kembali proses kultivasi selama tiga tahun terakhir. Dia merasa itu seperti mimpi. Jika kekuatannya tidak benar-benar meningkat, dia tidak akan mempercayainya. Namun, dia juga mengagumi perhitungan tuannya. Ternyata yang ke-14 dan sekitar 100 peti emas sangat berguna. Jika bukan karena petunjuk dan rencana cadangan dari tuannya, dia mungkin tidak akan mampu menyelesaikan perang antar negara dengan mudah dan mendorong negara bangga besar ke jalan buntu. Saat ini, masalah tersebut telah terselesaikan dengan sempurna. Dia akhirnya bisa segera pulang ke rumah dan bertemu keluarganya yang dia rindukan siang dan malam. Dia sangat senang. Menggunakan teknik tubuhnya hingga batasnya, Luoping bergegas pulang dengan kecepatan tercepatnya. Dalam waktu kurang dari sehari, Luoping tiba di gerbang kota kabupaten. Para prajurit yang menjaga gerbang melihat sosoknya dari jauh dan segera naik untuk menyambutnya. Tuan Mudaping, Anda sudah kembali. Saya akan segera memberitahu Markis dan Tuan Kedua. Kapten memiliki ekspresi pemujaan. Berita Luoping membunuh tiga raja bela diri di atas menara gerbang kota telah menyebar ke seluruh provinsi Nandan. Semua tentara dan warga mengagumi kekuatan Luoping sampai-sampai bersujud di hadapannya. Pemuda yang awalnya lemah dan tidak bisa berkultivasi, dalam waktu empat hingga lima tahun, sudah mampu membunuh Marsial Lord dan menjadi eksistensi yang mereka hormati. Itu hanyalah sebuah keajaiban. Tidak perlu, aku akan masuk sendiri. Setelah mengatakan itu, Luoping dengan cepat menghilang di depan mata mereka, hanya menyisakan serangkaian bayangan. Ah, aku benar-benar tidak tahu kapan aku bisa mencapai kekuatan Tuan Mudaping, atau bahkan mendapatkan setengah dari keberuntungannya. Kapten tentara itu menghela nafas pada dirinya sendiri. Bos, kenapa kamu tidak mengambil Tuan Mudaping sebagai tuanmu? Coba pikirkan, Tuan Mudaping adalah seorang yang abadi. Jika kamu mengambil Tuan Mudaping sebagai tuanmu, bukankah tuanmu akan menjadi seorang yang abadi? Seorang tentara di sampingnya berkata tanpa ekspresi sambil menatap ke depan. Ketika kapten mendengar ini, dia segera bangkit dan menepuk bahu prajurit itu dengan ekspresi serius. Enam kecil, aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Baiklah, kapten ini telah memutuskan untuk pergi dan secara resmi mengakui dia sebagai muridku besok. Ayo, bantu kapten ini menyiapkan beberapa hadiah. Prajurit itu tercengang. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tapi dia tidak menyangka kapten akan menganggapnya serius. Saat dia ragu-ragu, dia mendengar suara kapten lagi. Kubilang, Enam kecil, kenapa kamu masih linglung? Cepat siapkan hadiah magang. Apakah Anda ingin dianugerahi penghargaan prajurit terbaik? Apakah Anda ingin dianugerahi penghargaan 10 prajurit berprestasi? Apakah Anda ingin mendapatkan bonus akhir tahun? Apakah kamu mau? Bos, 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 jangan bicara lagi. Aku akan cepat pergi. Aku pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, prajurit itu berlari keluar seperti kepulan asap, hanya menyisakan sang kapten yang berfantasi tentang masa depan yang indah. Para prajurit lain diam-diam menyalahkan diri mereka sendiri, mengapa mereka tidak memikirkan ide yang bagus. Kakek, ayah, ibu, pingar sudah kembali. Begitu dia memasuki halaman, Luo Ping berteriak. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Alasan mengapa dia tidak membiarkan tentara melapor adalah karena mereka terlalu lambat dan akan membuang waktu. Kedua, dia ingin memberikan kejutan kepada semua orang. Benar saja, setelah mendengar teriakan Luo Ping, Luo Ming Suang, Shen Rong, dan Luo Hao Yu segera datang ke halaman. Ping, Er, Anda akhirnya sampai di rumah. Ibu sangat merindukanmu. Shen Rong adalah yang paling emosional. Matanya dipenuhi air mata. Dia segera maju dan memeluk Luo Ping. Tidak mengherankan, ketika Luo Ping kembali, dia sedang terburu-buru dan hanya melihat kakek dan ayahnya. Dia tidak melihat ibunya. Shen Rong baru mengetahui situasinya nanti, tetapi dia semakin merindukannya. Bagaimana mungkin dia tidak merindukannya setelah tidak bertemu dengannya selama tiga tahun. Pada saat ini, tinggi Luo Ping lebih dari satu kepala lebih tinggi dari Shen Rong. Dipeluk oleh ibunya, dia hanya bisa berlutut di tanah. Cepat bangun. Ibu terlalu emosional. Aku tidak menyangka pinggir akan tumbuh begitu tinggi. Tubuhnya juga menjadi lebih berotot. Shen Rong menarik Luo Ping dan melihat ke kiri dan ke kanan. Dia sangat bahagia. Putranya telah tumbuh dan menjadi lebih dewasa. Bu, aku juga merindukanmu. Aku belum pernah meninggalkan rumah selama ini. Namun, demi kultivasi, aku harus melepaskannya. Luo Ping memandang orang yang paling dekat dengannya di depannya. Matanya memerah dan air mata panas mengalir di pipinya. Baiklah, jangan berdiri di sini lagi. Ayo kembali ke Ola dan bicara. Luo Hao Yu memandang ibu dan anak yang berdiri di tengah halaman dan berkata. Saat mereka berbicara, anggota keluarga lainnya juga berkumpul. Ekspresi mereka berbeda, tapi tidak ada yang berbicara gegabuh. Ya, 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 ayo cepat kembali ke Ola. Shen Rong akhirnya bereaksi. Dia menarik tangan Luo Ping dan kembali ke Ola bersama yang lainnya. Aula pertemuan dipenuhi anggota keluarga Luo. Setelah Luo Hao Yu duduk, dia memberi isyarat agar semua orang duduk. Ping'er, bagaimana kabarmu selama tiga tahun ini? Apakah kamu sangat menderita? Begitu mereka duduk, nyonya pertama yang ying bertanya dengan wajah penuh senyuman. Nada suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tak ada habisnya. Terima kasih atas perhatianmu. Ping'er tidak banyak menderita. Guru selalu sangat baik padaku. Ya, nyonya, lihatlah sosok sepupu ping. Jika dia menderita, bagaimana dia bisa begitu tinggi dan kuat? Dia setengah kepala lebih tinggi dari saya. Kasihan, aku tidak bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Luo Yun Fei masih tidak mengubah kepribadiannya yang lucu. Hanya dengan satu kalimat, dia membuat semua orang tertawa. Ping'er, bagaimana situasi di perbatasan? Saya mendengar dari paman ke-6 Anda bahwa Anda dan raja lainnya pergi ke negara bangga besar. Namun detailnya tidak jelas. Sekarang setelah Anda kembali, bagaimana kabar para raja? Luo Haoyu prihatin dengan urusan nasional dan segera bertanya tentang situasi di perbatasan. Para raja baik-baik saja, yang bermasalah adalah bangsa bangga besar. Negara-negara lain telah setuju untuk menarik pasukan mereka dan akan segera mengepung bangsa bangga besar. Kata-kata Luo Ping sangat mengejutkan. Semua orang tidak berani mempercayainya. Mereka semua memandangnya dengan ragu, berharap dia bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Oleh karena itu, Luo Ping menceritakan kepada mereka semua yang terjadi setelah dia tiba di perbatasan. Semua orang tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa kedua belah pihak yang telah bersumpah untuk bertarung sampai mati sebenarnya dibalik oleh Luo Ping sendirian. Terlebih lagi, dia mendorong bangsa bangga besar ke ambang kematian. Menghadapi puluhan raja dan jutaan pasukan, Luo Ping masih bisa tenang dan santai. Pikirannya jernih dan dia menggunakan kebijaksanaan. Keberanian dan kebijaksanaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Selain penampilan Luo Ping di menara gerbang kota, semua orang di aula benar-benar seperti melihat monster. Mereka terus menatap Luo Ping. Terutama Luo Ming Lei dan ayahnya. Selain keterkejutan di wajah mereka, ada juga jejak kekejaman. Mereka hampir mengertakkan gigi dan menatap Luo Ping. Anda, kakek, ayah, ibu, tante, bibi keempat, apa yang salah denganmu? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tiba-tiba menghadapi tatapan begitu banyak kerabat, Luo Ping merasa sedikit tidak nyaman. Pingir, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu menjanjikan. Dalam hal budidaya seni bela diri, kamu tidak kalah dengan ayahmu. Dalam hal kebijaksanaan dan strategi, kamu tidak boleh kalah dengan paman keempatmu. Itu sepertinya masa depan keluarga Luo masih membutuhkanmu untuk memimpin. Luo Hao Yu tiba-tiba memberi Luo Ping penilaian yang begitu tinggi. Semua orang di aula awalnya terkejut dengan bakat Luo Ping yang menantang surga, tetapi dalam sekejap mata, mereka memikirkan banyak aspek lainnya. Ayah akan menunjuk penggantinya. Mustahil, jika dia ingin menunjuk, dia harus memilih antara aku dan Ming Suang. Jika Ming Suang dan Luo Ping mewarisi posisi Markis satu demi satu, apa nilai yang dimiliki cabang lainnya? Sepertinya posisi Markis tidak akan pernah menjadi milik kita. Tidak, kita tidak boleh membiarkan dia berhasil. Kakek, kakek menganggapku terlalu tinggi. Aku hanya mengandalkan sedikit keberuntungan. Bakat paman keempat adalah yang sebenarnya. Aku hanya sedikit pintar dan tidak bisa dianggap serius. Sedangkan untuk seni bela diri, saya hanya berada pada tingkat pemula dari Jenderal Bela Diri. Saya baru saja melepaskan energi vital saya terlebih dahulu. Itu hanya tipuan. Di depan banyak tetua, Luo Ping tentu saja tidak akan sombong. Haha, tidak perlu dijelaskan sekarang apakah aku yang sebenarnya atau bukan. Mari kita bicarakan lagi nanti. Kamu baru saja kembali. Cepat kembali dan ngobrol baik-baik dengan orang tuamu. Luo Hao Yu tidak ragu-ragu dan langsung mengumumkan akhir pertemuan. Ini karena dia sudah merasakan suasananya agak berat. Setiap orang memiliki pemikirannya sendiri dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Jadi, mereka semua pergi. Luo Ping dan orang tuanya tidak bertemu selama tiga tahun. Di dalam hatinya, dia memiliki banyak hal untuk dikatakan. Setelah mengobrol sehari semalam, dengan enggan ia kembali beristirahat. Dalam beberapa hari berikutnya, dia meninjau pemahaman tentang pertarungan baru-baru ini di bidang seni bela diri. Pada saat yang sama, ia juga mengkonsolidasikan berbagai keterampilan dan gerakan seni bela diri. Pagi-pagi sekali, Luo Ping baru saja tiba di halaman pemerintah daerah ketika dia melihat lebih dari sepuluh kapten berdiri di sana dengan segudang hadiah di tangan mereka. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Ketika para kapten ini melihat Luo Ping keluar, mereka segera bergegas mengelilinginya. Tuan Mudaping, saya ingin memuja Anda sebagai Tuan saya. Terimalah saya. Tuan Mudaping, saya sudah lama mengagumi Anda. Saya ingin memuja Anda sebagai Tuan saya. Tuan Mudaping, saya yang pertama datang. Saya ingin menjadi kakak tertua. Terimalah saya sebagai murid Anda. Semuanya adalah suara yang meminta untuk magang. Hal ini membuat Luo Ping terdiam. Itu, semuanya, tolong bangun. Saya masih muda dan belum berpengalaman. Aku benar-benar tidak bisa menjadi Tuanmu. Silakan kembali. Luo Ping tidak menyangka para kapten ini akan dengan gegabu datang untuk memujanya sebagai Tuan mereka. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Terlebih lagi, dia tidak punya apapun untuk diajarkan kepada mereka. Bahkan jika dia benar-benar ingin menerima mereka sebagai muridnya, itu harusnya menjadi masalah masa depan. Lagipula, hanya dengan pengalaman dan pengalaman yang kaya seseorang dapat mengetahui cara mengajar murid yang baik. Tugas utamanya sekarang adalah berlatih dengan rajin dan berusaha mencapai level siantian Marsial King. Namun, para kapten tersebut tidak mudah untuk diberhentikan. Mereka masih ingin memujanya sebagai Tuan mereka. Pada akhirnya, Luo Ping tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan kelincahannya untuk melarikan diri, meninggalkan sekelompok orang yang saling memandang dengan cemas. Salah satu kapten adalah orang yang bertemu Luo Ping hari itu. Dia sekarang mengalami depresi. Awalnya, dia adalah orang pertama yang memikirkan rencana untuk memujanya sebagai tuannya. Dia tidak tahu bagaimana berita itu menyebar. Ketika dia datang ke halaman pemerintah daerah keesokan harinya, lebih dari 10 orang telah berkumpul di sana. Namun, Luo Ping sudah lama berbicara dengan orang tuannya. Belakangan, dia sudah berlatih dan tidak keluar. Setiap hari, mereka datang lebih awal. Hari ini, mereka akhirnya bertemu Luo Ping. Tanpa diduga, Luo Ping tidak menerimanya dan melarikan diri. Hal ini membuat sang kapten diam-diam mengutuk orang yang membocorkan kabar tersebut. Jika dia datang sendiri untuk memuja Luo Ping sebagai tuannya, mungkin Luo Ping akan menerimanya. Alasan mengapa dia tidak menerimanya sekarang adalah karena jumlah orangnya terlalu banyak. Kapten memutuskan bahwa setelah kembali, dia harus menyelidiki secara menyeluruh dan mencari tahu siapa yang membocorkan berita tersebut. Tidak hanya gajinya yang dipotong, bonusnya juga akan disita. Setelah Luo Ping meninggalkan halaman pemerintah daerah, dia tidak berhenti. Dia berencana keluar jalan-jalan. Setelah tidak kembali selama 3 tahun, dia sangat merindukan rumput, pepohonan, adat istiadat dan adat istiadat setempat. Setelah meninggalkan pemerintahan daerah, Luo Ping belum berjalan jauh ketika dia menemukan setidaknya ada 10 orang yang mengikutinya dengan hati-hati. 100. Semuanya, tidak perlu bersembunyi lagi. Tunjukkan saja dirimu dan biarkan aku melihat siapa dirimu. Luo Ping melihat ke arah rumput tempat orang-orang di belakangnya bersembunyi dan berteriak keras. Namun, tidak ada suara dari seberang, seolah memang tidak ada siapa-siapa di sana. Baiklah, karena kamu tidak ingin keluar, izinkan aku mengajakmu keluar. Energi sejati berkumpul di telapak tangannya dan bola udara terkompresi muncul dalam sekejap. Luo Ping melihat ke arah rumput dan langsung mendorong keluar dengan telapak tangannya. Dengan keras, lubang yang dalam meledak di depan rumput. Orang-orang yang bersembunyi begitu terkejut hingga mereka berdiri satu demi satu, segera memperlihatkan targetnya. Bocah nakal, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana Anda mengetahui metode Raja Bela Diri? Dan Anda menyerang kami secara acak. Setelah terungkap, orang-orang yang mengikutinya tidak lagi menyembunyikan diri dan langsung berkumpul tidak jauh di depan Luo Ping. Namun, mereka tidak mendekatinya. Mereka terkejut dengan metode Luo Ping. Menyerang secara acak, saya ingin bertanya kepada Anda semua mengapa Anda mengikuti saya begitu diam-diam. Jika saya tidak menunjukkan belas kasihan sekarang, Anda pasti sudah tergeletak di tanah. Orang-orang yang mengikutinya melihat ke lokasi ledakan. Memang jaraknya agak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Jika tidak, mereka akan terluka parah meskipun mereka tidak mati. Kami menemukanmu hanya karena kami menerima, abis token. Kami sudah mencarimu selama hampir tiga tahun. Sebaiknya kamu ikut dengan kami. Pemimpinnya memiliki kekuatan puncak Jenderal Bela Diri. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Luo Ping, dia tidak ingin melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan angkat bicara. Dia hanyalah master sekte dari sekte kelas tiga. Dua hari yang lalu, sektenya secara tak terduga menemukan sosok Luo Ping kembali ke rumah, jadi dia memimpin lusinan orang untuk menunggu di pintu masuk kantor daerah. Hari ini, dia akhirnya melihat Luo Ping meninggalkan kantor daerah sendirian. Dia awalnya berpikir bahwa pemuda di depannya hanyalah seorang prajurit Bela Diri Puncak, seperti yang dikatakan orang yang mengeluarkan, abis token. Dengan kekuatannya, akan mudah untuk menangkapnya. Mereka diam-diam mengikuti Luo Ping, berniat mencari tempat tersembunyi untuk menangkapnya. Tanpa diduga, Luo Ping sendiri datang ke pinggiran kota dan menemukan mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah serangan biasa pemuda itu adalah sarana dari Raja Bela Diri. Dia sama sekali tidak berada di puncak prajurit Bela Diri tertinggi. Hal ini membuat sang pemimpin ragu, tidak berani menyerang secara langsung. Token dunia bawah gelap, tiga tahun pencarian, saya rasa saya tidak menyinggung siapapun dari dunia seni Bela Diri Anda, bukan? Mengapa Anda mencari saya dengan Black Neter World Order? Ketika Luo Ping mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana dia telah menyinggung seorang seniman Bela Diri. Kamu benar-benar tidak tahu. Pemimpinnya melihat bahwa ekspresi pemuda itu sepertinya tidak berbohong, jadi dia menceritakan keseluruhan cerita tentang token hitam Neter World. Mereka, tidak heran, ular api, itu sebenarnya sudah mati. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Hanya satu pukulan saja sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Pantas saja saudara-saudaranya ingin membalas dendam padanya. Ketika Luo Ping mendengar penjelasan pemimpinnya, dia segera memahami sebab dan akibat dan mulai merenung. Nak, kamu harus ikut dengan kami. Kamu tidak bisa bersembunyi. Bahkan jika kamu bersembunyi sampai ke ujung bumi, selama token hitam Neter World tidak ditarik, kamu tidak akan bisa hidup dalam damai. Bahkan sebelum pemimpinnya dapat berbicara, salah satu bawahannya mengancam. Dia tidak bisa melihat situasi di depannya dengan jelas dan segera menarik tatapan marah pemimpin sekte. Mereka awalnya mengira pemuda itu akan meledak marah setelah mendengar perkataan bawahannya dan melibatkan semua orang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kata-kata pemuda selanjutnya akan membuat mereka terkejut sekaligus senang. Benar, token hitam Neter World memang sulit untuk dihadapi. Karena aku tidak bisa menghindarinya, maka aku akan pergi bersamamu. Luo Ping sudah lama mendengar nama besar, Black Neter World Token. Selama itu adalah misi, token hitam Neter World, kecuali jika diselesaikan, misi itu tidak akan berhenti sampai mati. Entah itu mencari seseorang atau menyelesaikan dendam, mereka tidak akan pernah menyerah di tengah jalan. Kecuali orang yang mengeluarkan perintah secara otomatis menarik, token hitam Neter World, mereka akan terus melakukannya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Anda bersedia pergi bersama kami ke, Black Neter Villa? Pemimpin itu bertanya lagi, tidak yakin pada dirinya sendiri. Apa, apakah kamu pikir aku akan berbohong padamu? Apakah ada kebutuhan untuk itu? Jika aku bergerak, tidak ada satupun dari kalian yang bisa meninggalkan tempat ini. Luo Ping langsung menunjukkan sisi dominasinya, tanpa perlu menyembunyikan kekuatannya sedikitpun. Membual tak tahu malu, tiga tahun yang lalu, kamu hanya berada di puncak alam prajurit bela diri agung. Tidak peduli seberapa jeniusnya kamu, kamu paling banyak berada di alam master bela diri sekarang. Biarkan saya memberi anda pelajaran. Murid buta lainnya ingin pamer. Dia tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan dan hendak menyerang Luo Ping. Seni pedang roh, pedang terhubung dengan roh, pedang menebas ke segala arah, menakuti para dewa dan hantu. Orang ini menggunakan, seni pedang roh, dari sekte pedang roh mereka. Meskipun dia baru berada di tahap akhir alam master bela diri, dengan bantuan kekuatan seni pedang ini, dia mampu menampilkan kekuatan master bela diri agung tahap awal. Ketika energi sejati dicurahkan ke dalam pedang, samar-samar ia mengeluarkan seruan pedang, seolah-olah seekor binatang iblis telah terbangun dari tidur panjangnya. Segera setelah itu, orang ini menunjukkan teknik gerakan yang luar biasa. Sambil mengacungkan pedangnya, dia bergegas maju. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar pedang, hampir menutupi seluruh area di depan Luo Ping, menyelimutinya di dalam. Terlebih lagi, bayangan pedang membawa tekanan yang sepertinya secara otomatis mengunci posisi Luo Ping, mencegahnya melarikan diri. Dalam sekejap mata, bayangan pedang yang memenuhi langit tiba di depan Luo Ping dan akan jatuh. Pada saat kritis ini, sosok Luo Ping tiba-tiba muncul dan menghilang. Dia muncul kembali tidak jauh dari sana, hanya menyisakan bayangan yang tersebar oleh bayangan pedang. Hem, dia sebenarnya bisa melarikan diri dari, kutukan penarik darah pedang roh. Tampaknya orang ini tidak sederhana dan tidak bisa dianggap enteng. Pemimpin sekte dari, sekte pedang roh, memandang Luo Ping dengan lebih penting dan evaluasi. Di saat yang sama, orang yang menyerang juga menyadari bahwa itu adalah bayangan dan segera menyadari bahwa situasinya tidak baik. Saat dia hendak berbalik dan mencari sasarannya, dia mendengar suara udara ditusuk. Sesaat kemudian, pergelangan tangannya dipukul. Ah! Di bawah rasa sakit, orang tersebut segera melonggarkan cengkeramannya dan membuang pedangnya. Saat dia melihat pergelangan tangannya, sebenarnya ada lubang berdarah, dan darah mengalir keluar. Anda, kamu benar-benar berani melukaiku, aku akan. Orang itu hendak membuka mulut dan mengutuk, tetapi dihentikan oleh pemimpin sekte. Diam, bukankah menurutmu itu cukup memalukan? Pahlawan muda telah menunjukkan belas kasihan. Tidak bisakah kamu melihatnya? Apakah Anda benar-benar ingin lubang di kepala Anda terpuaskan? Pemimpin sekte mengatakan ini untuk menyelamatkan nyawa muridnya karena kecepatan Luo Ping terlalu cepat. Bahkan dia tidak sempat menemukannya, apalagi menghentikannya. Jika serangan ini mengenai kepala muridnya, dia akan kehilangan nyawanya. Mendengar teguran pemimpin sekte, orang yang menyerang bukanlah orang bodoh. Dia segera memahami inti masalahnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia kembali ke kelompok dan membalut lukanya. Pahlawan muda, mohon belas kasihan, saya akan berterima kasih atas nama muridnya. Bukan apa-apa, kita tidak punya permusuhan di antara kita, jadi aku tidak akan membunuhmu. Luo Ping melambaikan tangannya sembarangan, tapi apa yang dia katakan adalah kebenaran. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ding Sangshan, pemimpin sekte dari, sekte Pedangroh. Ini dapat dianggap sebagai sekte kelas 3, jadi saya rasa Anda belum pernah mendengarnya. Saya Luo Ping, Anda pasti sudah menyelidiki saya. Jika tidak, Anda tidak akan berkumpul di luar kantor pemerintah daerah dan mengikuti saya. Luo Ping memang belum pernah mendengar tentang, sekte Pedangroh, tapi karena mereka bersedia menunggunya, mereka pasti sudah menyelidiki situasinya. Itu benar. Dua tahun lalu, berbagai sekte di dunia seni bela diri sudah mengetahui situasimu. Pada awalnya, mereka tidak berani memastikan. Namun, seseorang misterius muncul kemudian dan memberitahu semua orang tentang situasimu secara detail. Titik. Dengan demikian, berbagai sekte berkumpul di provinsi panjang untuk menjaga kantor daerah. Ding Zhang Shan tidak menyembunyikan kebenarannya, karena dia merasa pemuda dihadapannya bukanlah orang jahat. Terlebih lagi, hegemoni kejahatan, hanya mengeluarkan perintah neraka yang mengatakan bahwa orang ini telah membunuh saudaranya. Adapun alasannya, banyak perbedaan pendapat dan tidak ada kesimpulan. Seseorang memberitahu berbagai sekte dunia seni bela diri tentang situasiku. Siapa itu? Luo Ping tidak mengerti siapa yang ingin menyakitinya seperti ini. Lupakan saja, karena kamu sudah menemukanku, orang ini akan ikut bersamamu ke, Abisal Mountain Villa, dan menyelesaikan ini untuk selamanya. Baiklah, ayo pergi sekarang. Ding Zhang Shan hanya ingin terbang ke, Abisal Mountain Villa, begitu dia berpikir untuk pamer di depan sekte besar. Jangan terburu-buru, yang ini masih harus kembali dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga ku. Sejauh yang aku tahu, Abisal Mountain Villa, seharusnya berada di Provinsi Swallow. Ini akan memakan waktu setidaknya 5 atau 6 hari lagi untuk berangkat dari sana. Yang ini tidak bisa hilang begitu saja tanpa alasan. Pahlawan muda benar, apakah kamu ingin aku mengirim seorang murid untuk menemanimu? Ding Zhang Shan masih sedikit khawatir Luo Ping tidak akan kembali. Tidak perlu, Master Sekte Ding, tunggu saja di sini. Orang ini bukanlah orang yang menarik kembali kata-katanya. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Setelah mengatakan ini, Luo Ping tidak menunggu balasan. Dia menggunakan teknik gerakannya dan menghilang di depan semua orang. Ding Zhang Shan hanya bisa menunggu di sana tanpa daya. Lima hari kemudian, di perbatasan Provinsi Swallow, sekelompok orang yang terdiri dari setidaknya beberapa ratus orang bergerak maju, penuh semangat dan keagungan. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa kelompok itu terdiri dari para Master Sekte dan murid-murid mereka dari berbagai Sekte di dunia seni bela diri. Kebanyakan dari mereka berasal dari Sekte kelas 3, dan hanya ada dua Sekte kelas 2. Para Master Sekte dari Sekte-Sekte ini semuanya berkumpul di sekitar seorang pemuda tampan. Mereka sepertinya melindunginya, tapi sepertinya juga mengawasinya. Murid-murid lainnya mengikuti di belakangnya. Pemuda itu adalah Luo Ping. Lima hari yang lalu, ketika dia kembali untuk memberitahu keluarganya apa yang telah terjadi dan berencana pergi ke Abyssal Mountain Villa, dia ditolak keras. Entah itu kakeknya, orang tuanya, atau Luo Yun Tian, tidak satupun dari mereka ingin Luo Ping mengambil risiko. Namun, pada akhirnya, Luo Ping membujuk mereka dengan beberapa kata. Jika saya tidak pergi, orang-orang seni bela diri ini akan terus mengepung pemerintah daerah. Saya tidak akan bisa bersembunyi. Mengenai bahayanya, saya tidak perlu takut pada tingkat Raja Bela Diri. Bahkan jika pemerintah daerah mengirim orang, mereka tidak akan dapat menemukan ahli Raja Bela Diri, bisakah mereka mengirim pasukan untuk menekan mereka. Hal ini hanya akan menimbulkan kekacauan di negara ini. Pada akhirnya, Masa tidak bisa membujuknya dan hanya bisa menyuruhnya untuk berhati-hati. Mereka tidak menyangka akan bertemu begitu banyak Sekte Seni Bela Diri di jalan. Ketika mereka melihat bahwa Sekte Ling Jian telah menemukan pemuda yang ditunjuk oleh Abyssal Mountain Rit, mereka semua mengikuti dan membentuk kelompok besar. Di jalan, Ding Zhang Shan memberitahu Luo Ping tentang Abyssal Mountain Villa, secara detail, memberinya pemahaman mendalam tentang pemimpin aliansi seni bela diri ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!